Saat anjing-anjing terpencil bintang tiga mengejar mereka, Fang Yuan dan Hei Lulan mundur. Bukan karena mereka tidak bisa mengalahkan ketiga binatang buas itu, tapi jika mereka ingin bertarung, mereka harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengalahkan mereka. Adapun Fang Yuan dan Hei Lulan, mereka saat ini berada di lingkungan asing di Sterisky Grotto Heaven. Mereka tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap ketiga binatang buas itu, hanya orang dengan skrup longgar di kepalanya yang akan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Fang Yuan dan Hei Lulan sama-sama orang yang cerdik. Kali ini mereka datang ke gua langit berbintang untuk menjelajah. Mereka harus lebih berhati-hati dan menjaga kekuatan tempur mereka untuk menghadapi kecelakaan apapun. Terutama roh surgawi dari gua surga langit berbintang, belum muncul sama sekali. Roh surgawi mengendalikan semua aspek gua surga, saat Fang Yuan dan Hei Lulan masuk, mereka akan segera terdeteksi. Fang Yuan memimpin, terus-menerus mengepakkan sayap di punggungnya, dia terbang sangat cepat. Ia tidak berani terbang tinggi di angkasa, ia hanya terbang di ketinggian yang rendah. Hei Lulan terbang jauh lebih lambat daripada Fang Yuan. Dia mendarat di belakangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat lebih dalam kesayap di punggung Fang Yuan. Dia diam-diam membandingkan dalam hatinya, kecepatan Fang Yuan saat ini tidak luar biasa, aku juga bisa mencapainya. Namun dia begitu lincah, arahnya sangat tepat, bahkan dia bisa mengitari pucuk-pucuk pohon dan dahan yang rimbun. Setelah melakukan perjalanan selama hampir 10 li, anjing-anjing terpencil bintang 3 di belakang mereka berhenti, mereka menyerap pada Hei Lulan dan Fang Yuan, mereka tidak melanjutkan pengejaran mereka. Keduanya berhenti di sebuah pohon besar, dan beristirahat. Fang Yuan berdiri di puncak pohon, mencoba yang terbaik untuk menentukan arahnya, puncak hijau di sekitarnya tidak jauh dari satu sama lain, tetapi keduanya juga terhubung. Beberapa puncaknya ditutupi pohon pinus hijau. Beberapa puncaknya hanya berupa semak belukar. Beberapa puncak bahkan tidak memiliki pepohonan, ditutupi dengan rumput dan bunga liar, ini semua adalah tanda-tanda nyata aktivitas manusia. Alam tidak akan memiliki pekerjaan yang begitu rapi. Fang Yuan bisa melihat alasannya. Penguasa Gua Surga Langit berbintang, anak bintang 7, telah membagi puncak-puncak ini menjadi area pembiakan dan budidaya yang berbeda. Dengan cara ini, produksi produk tertentu dapat ditingkatkan. Sepertinya pemilik Gua Surga ini telah berupaya keras untuk mengelolanya. Hei Lulan berjalan ke arah Fang Yuan dan melihat sekeliling. Alis Fang Yuan berkerut. Medan dalam ingatannya sangat berbeda dari yang ada di depannya. Mungkinkah beberapa ratus tahun kemudian, lanskap Gua Surga Langit berbintang berubah begitu banyak sehingga berbeda ketika runtuh dan runtuh. Dengan cara ini, ingatan Fang Yuan dari kehidupan masa lalunya tidak lagi dapat memainkan peran berharga sebagai panduan. Tatapan Hei Lulan tertuju pada sayap kelelawar kecil di punggung Fang Yuan. Dia bertanya dengan lebih tertarik, gerakan mematikanmu terlihat cukup bagus, di mana kamu membelinya. Menurut perjanjian Gunung Salju, Fang Yuan tidak bisa menipu Hei Lulan, tapi dia bisa memilih untuk merahasiakannya. Tapi gerakan pembunuh sayap kelelawar yang benar-benar solid adalah metode yang biasa dilakukan Fang Yuan, tidak ada yang disembunyikan. Dia menjawab dengan jujur, gerakan pembunuh ini telah dimodifikasi berdasarkan gerakan pembunuh sebelumnya, cocok untuk tubuh zombie abadi saya. Jika Anda ingin menggunakannya, saya perlu mencangkokkan sepasang sayap kelelawar ke punggung Anda. Hei Lulan mendengar ini dan mengerutkan kening. Dia mengejar kekuatan, dia tidak punya keraguan untuk merusak citranya, tubuh binatang buas juga merupakan tubuh yang abadi. Seperti tubuh Gu Imortal kita, tanda Dao diukir di atasnya, lebih dekat dengan hukum tertentu. Sayap Anda seharusnya tidak memiliki tanda jalur kekuatan Dao, sayap tersebut lebih dekat ke jalur angin. Anda mentransplantasikannya begitu saja, apakah Anda tidak takut jalur kekuatan dan jalur angin saling mengganggu, menyebabkan kekuatan gerakan pembunuh jalur kekuatan turun? Fang Yuan terkekeh, tahukah Anda bahwa yang mulia iblis liar yang ceroboh bisa berubah menjadi semua jenis binatang buas? Tentu saja, yang mulia iblis liar yang sembrono menciptakan jalur transformasi, dia adalah nenek moyang jalur transformasi. Hei Lulan berkata, Inti dari jalur transformasi adalah bertransformasi menjadi binatang atau tumbuhan ganas, yang memiliki kekuatan dan metodenya sendiri. Jalur transformasi yang dapat diubah oleh Master Gu menjadi burung jalur angin, harimau jalur api, dan ikan jalur air. Menggunakan satu jalur untuk mencerminkan semua jalur. Mengapa mereka tidak mendapat gangguan dari tanda Dao mereka? Fang Yuan bertanya. Jalur transformasi yang dilakukan Master Gu yang murni bertransformasi tidak dianggap telah mencapai level yang lebih tinggi. Transformasi sejati tidak hanya akan mengubah penampilan luar, tubuh binatang yang ditransformasikan juga akan memiliki tanda Dao yang sesuai. Dela Gu yang bertransformasi menjadi binatang buas tidak hanya memiliki kekuatan, pertahanan, dan kecepatan seperti binatang buas terpencil, mereka juga mampu memperkuat efek cacing Gu yang ada di jalurnya. Itu karena setiap kali mereka bertransformasi, mereka hanya akan berubah menjadi satu jenis binatang buas, mereka hanya akan memiliki satu jenis tanda Dao di tubuhnya, tidak seperti kamu yang memiliki dua jenis tanda Dao yang bercampur, seperti seorang Master Gu yang memupuk dua jalur pada saat yang sama. Selain itu, setelah mereka bertransformasi, mereka akan menggunakan cacing Gu yang sesuai untuk membersihkan tubuh mereka dan membersihkan sisa tanda Dao, baru kemudian mereka dapat berubah menjadi binatang buas dengan tanda Dao jenis lain. Hei Lulan berkata, Fang Yuan tersenyum bangga, tidak, itu karena keterampilan kultivasi mereka belum maksimal, metode mereka masih kurang. Yang mulia iblis liar yang ceroboh berbeda, dia melahap binatang buas yang sudah ada sejak dahulu kala dan membentuk totem binatang buas yang sunyi di tubuhnya, dia dapat menyimpan tanda Dao yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya dan bertransformasi kapan saja. Saat Anda mengalami kesengsaraan, saya memperoleh infus makna sebenarnya dari yang mulia iblis dan menjadi ahli transformasi. Hei Lulan benar-benar terkejut, artinya, kamu mendapatkan bimbingan yang mulia iblis liar yang ceroboh dan punya metode untuk menyeimbangkan tanda Dao yang berbeda. Fang Yuan mengangguk sedikit sebelum menggelengkan kepalanya, saya hanya seorang ahli transformasi, saya dapat menyeimbangkan paling banyak tiga tanda Dao yang berbeda. Ada juga batasan dalam transplantasi dan aspek lainnya, saya dapat mentransplantasikan paling banyak tiga pasang sayap kelelawar padat sejati, ini adalah manifestasi tertinggi dari tingkat pencapaian master transformasi saya. Hei Lulan mendengar kata-kata Fang Yuan dan menjadi lebih tertarik pada sayap kelelawar yang benar-benar kokoh, jual gerakan mematikan ini kepadaku, aku akan membelinya dengan harga tinggi. Fang Yuan secara alami menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia telah memodifikasi jurus mematikan ini dengan susah payah, itu adalah metode uniknya, bagaimana dia bisa menjualnya kepada orang lain dengan begitu mudah. Kecuali dia tidak lagi membutuhkannya di masa depan, dia akan mempertimbangkan untuk menjual versi yang disederhanakan. Hei Lulan sedikit kecewa dengan penolakan Fang Yuan, tapi dia tidak terkejut. Jika posisi mereka dibalik, dia juga akan menolak seperti Fang Yuan. Fang Yuan tidak kekurangan batu imortal Yuan sekarang. Sekarang aku akhirnya mengerti kenapa kamu ingin membunuh Star Demon Bats. Apa isi informasi tersebut? Apakah kelelawar bintang iblis ada di dekat sini? Hei Lulan bertanya. Fang Yuan mengangguk, informasinya mengatakan itu dekat. Tapi medannya berbeda dengan informasinya. Mari kita lihat dulu. Dia mengamati dalam waktu lama tetapi tidak dapat menentukan lokasi sebenarnya. Tempat dalam ingatannya adalah rawa beracun yang membusuk. Tapi di sini banyak gunung hijau, bagaimana mungkin ada rawa yang membusuk. Dua jam kemudian, dua sosok mengepung seekor binatang buas dan mulai menyerang. Binatang terpencil ini transparan, sepertinya terbuat dari berlian yang mempesona, berbentuk beruang, tapi sebesar mamut. Itu adalah beruang berlian langka di lima wilayah. Yang melawan beruang berlian itu adalah Hei Lulan dan Fang Yuan. Ambil ini. Fang Yuan terbang di udara, delapan lengannya melambai saat dia menurunkan gumpalan cahaya bintang. Beruang berlian itu berdiri dan melambaikan kaki depannya, menghancurkan cahaya bintang. Hei Lulan berubah menjadi raksasa hantu jalur kekuatan lagi, dia mengangkat kakinya dan menendang perut beruang berlian itu. Beruang intan itu meraung, tubuh intannya tiba-tiba menyala, jalur kekuatan Hei Lulan, kaki kanan raksasa hantu itu patah. Beruang berlian ini memiliki cacing guliar yang menghalangi jalur kekuatanku. Hei Lulan terkejut, dia segera mundur. Jurus mematikan bukanlah sesuatu yang maha kuasa, namun memiliki kelemahan dan dapat dilawan. Tapi beruang berlian itu tidak mau melepaskan Hei Lulan, ia menerkam. Fang Yuan melihat ini dan segera terjun ke bawah, gugus cahaya bintang di tangannya bergerak lebih cepat dari sebelumnya, seperti badai. Beruang intan itu seketika tidak bisa mengangkat kepalanya karena serangan Fang Yuan. Ayo, beri aku yang besar, cicipi. Fang Yuan mengangkat keempat tangannya tinggi-tinggi, mengumpulkan segumpal besar debu bintang bor sedingin es dan melemparkannya ke bawah dengan keras. Dengan ledakan keras, seluruh beruang berlian ditutupi oleh debu bintang bor yang sedingin es. Beruang berlian itu dihancurkan oleh debu bintang di dalamnya, ia meraung kesakitan, ia benar-benar marah. Bam! Pada saat berikutnya, ia keluar dari gugus cahaya bintang, terbang ke langit. Beruang ini bisa terbang. Fang Yuan terlalu dekat, dia tertangkap basah, dia terkena cakar beruang berlian yang terangkat. Bam! Pada saat berikutnya, Fang Yuan dikirim terbang seperti bola meriam. Dia baru berhenti setelah menabrak puluhan pohon yang mengjulang tinggi. Darah mengalir kemana-mana, dua lengan yang menghalangi kaki beruang patah, dan tiga lainnya luka berat hingga patah. Fang Yuan menyeringai, kecelakaan pasti terjadi saat melawan binatang buas. Binatang buas terpencil tidak seperti gu immortals, mereka tidak memiliki kecerdasan yang tinggi, mereka tidak tahu berapa banyak cacing guliar yang mereka miliki saat pertama kali bertemu dengan mereka. Seperti sebelumnya, beruang intan itu benar-benar menghilangkan hantu jalur kekuatan Helulan, ia terbang dan melukai Fang Yuan dengan parah. Baru setelah itu Fang Yuan dan Helulan menyadari bahwa cacing gu pada beruang intan ini sangat kuat. Tidak hanya ada cacing gu yang dapat melawan hantu jalur kekuatan, ada juga cacing gu terbang yang dapat membawa tubuh berat beruang intan tersebut. Mundur, Fang Yuan berteriak pada Helulan. Helulan sudah ingin mundur, dia menghentikan gerakan mematikannya dan melarikan diri bersama Fang Yuan. Beruang berlian tidak mengejarnya, ia mengambil kedua lengan Fang Yuan yang patah dan mengunyahnya. Retak, retak. Gigi beruang berlian itu tajam dan dengan mudah mematahkan lengan zombie aba di Fang Yuan. Ia terus mengunyah, mengubahnya menjadi daging cincang. Darah zombie hijau giok mengalir keluar dari gigi beruang berlian, bau busuk menyebar ke sekeliling. Beruang intan memiliki ekspresi aneh saat menelan daging mayat, tetapi pada saat berikutnya, ia membuka mulutnya dan memuntahkan makanannya. Itu terlalu menjijikkan. Beruang intan itu memasang ekspresi sembelit saat membanting sisa lengan Fang Yuan ke gunung batu, sebelum dengan marah berjalan menuju gua di puncak gunung. Sesaat kemudian, Fang Yuan dan Heilulan menyelinap kembali ke sini. Fang Yuan mengambil lengan yang tersisa, dia mengidentifikasinya dan meletakkannya pada luka yang sesuai di tubuhnya. Dia mengaktifkan cacinggu penyembuh, menggunakan kemampuan pemulihan zombie abadi, dia dengan cepat memasang kembali lengannya. Sedangkan sisa lengannya sudah dikunyah menjadi daging cincang oleh beruang intan. Fang Yuan tidak bisa menggunakannya lagi, dia menghela nafas dan memutuskan untuk menanamnya kembali sendiri. Tapi zombie abadi bukanlah manusia biasa, untuk menumbuhkan kembali anggota tubuhnya, dibutuhkan sekitar 6 hingga 8 jam. Ini bukanlah pertumbuhan kembali yang sederhana, ini melibatkan penambahan tanda dao jalur kekuatan. Heilulan memandangi gua di puncak gunung, setidaknya ada 15 kg tanah berlian di gua itu. Tanah intan sebenarnya adalah kotoran beruang intan, sangat bergisi, merupakan tanah subur yang dijual dengan harga tinggi di jewel Yellow Skis. Belum lama ini, Fang Yuan dan Heilulan datang ke gunung ini. Fang Yuan memancing beruang berlian itu pergi, Heilulan mengambil kesempatan itu untuk memasuki gua dan menjarah ratusan kilogram tanah berlian, nilainya setidaknya 30 batu Yuan abadi. 722 Setelah setengah hari, Fang Yuan dan Heilulan telah menjelajahi hampir seluruh area. Mereka telah melihat banyak binatang buas, namun tidak ada kelelawar bintang iblis. Sumber informasimu agak tidak bisa diandalkan. Heilulan duduk di tanah sambil berkata sambil menyembuhkan lukanya. Di lengan kirinya, terdapat luka berdarah panjang yang memanjang dari punggung tangan hingga siku. Ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh seekor tikus pedang terbang binatang buas terpencil yang ditemui Heilulan dan Fang Yuan sebelumnya. Tikus pedang terbang itu berukuran kecil tetapi sangat cepat, jika tidak hati-hati, mereka akan terluka oleh cakarnya yang tajam. Bahkan dengan fisik bela diri sejati kekuatan besar Heilulan, jalur kekuatan fisik ekstrim yang abadi, dan kecepatan pemulihan yang luar biasa, dia harus menghabiskan banyak upaya untuk menyembuhkan luka ini. Ini karena luka yang disebabkan oleh cakar tikus pedang terbang itu dipenuhi tanda dao jalur logam, luka itu menolak tanda dao jalur kekuatan Heilulan dan menekan kemampuan pemulihan fisik abadi berkekuatan besar. Setelah beberapa lama, Heilulan menyembuhkan lukanya, membentuk lapisan tipis kepompong daging berwarna merah muda. Dia datang ke sisi Fang Yuan. Fang Yuan duduk di tanah, dia mengangkat jari telunjuknya yang setajam baja dan menggambar garis besar medan yang telah mereka jelajahi di atas batu gunung yang datar. Ada puluhan puncak hijau di sini. Sebagian besar puncak hijau memiliki binatang buas yang menjaganya, misalnya anjing pemburu bintang, tikus pedang terbang, beruang berlian, dan lain-lain. Di puncak tanpa binatang buas, akan ada sejumlah besar kelompok binatang, serta sejumlah besar cacing gu yang hidup bersama. Terbukti, anak bintang tujuh telah berusaha keras untuk mengelola gua surga langit berbintang, itulah sebabnya ada begitu banyak binatang buas terpencil yang tinggal di daerah ini. Tapi yang aneh adalah, tidak ada binatang buas kuno yang terpencil. Binatang buas kuno yang terpencil memiliki kekuatan pertempuran peringkat tujuh. Menurut akal sehat, di gua surga langit berbintang yang dikelola dengan baik, pasti ada binatang buas kuno yang terpencil. Ini hanyalah salah satu hal yang aneh. Hal aneh kedua adalah, roh surgawi sudah lama tidak muncul. Fang Yuan dan Heilulan menjelajahi area tersebut. Meskipun mereka menghadapi banyak pertempuran, mereka berhasil melarikan diri. Sebenarnya, keduanya adalah penjajah. Namun, tanah terberkati langit berbintang ini tampaknya tidak memiliki roh yang memimpinnya. Pengepungan dan penindasan yang diharapkan Fang Yuan tidak terjadi sama sekali. Hal aneh ketiga adalah Fang Yuan tidak dapat menemukan rawa beracun tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Menurut kenangan kehidupan masa lalunya, area di mana dia berada saat ini adalah dunia kecil dari fragment gua surga yang telah diakirimkan kepada bawahannya untuk dijelajahi di kehidupan sebelumnya. Di rawa beracun dekat hutan purba, terdapat rawa gas beracun. Fang Yuan tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Mungkinkah rawa beracun itu baru terbentuk setelah ratusan tahun? Saya datang ke sini sebelumnya, jadi saya tidak dapat menemukan rawa beracun. Jika itu masalahnya, maka rencanaku untuk membunuh Star Demon Bat akan gagal. Fang Yuan menatap peta topografi di batu itu. Dia sedang berpikir. Tiba-tiba, dia merasakan cahaya kuat menerpa ke arahnya. Dia dan Hei Loulan mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, melihat bahwa di langit hijau, banyak sekali bintang yang muncul pada suatu saat. Jumlah bintang-bintang ini semakin bertambah. Dalam sekejap mata, mereka memenuhi seluruh dunia. Itu seperti badai salju. Ini adalah perubahan cuaca di gua surga. Fang Yuan berdiri dengan tatapan waspada. Dia mengaktifkan armor bulu singa miliknya. Hei Loulan juga mengaktifkan jurus pembunuh defensifnya. Dia waspada. Bintang-bintang bersinar terang, menerangi segalanya. Raungan binatang buas datang dari pegunungan. Ada yang jernih, ada yang nyaring, ada yang panjang, ada yang serak. Angin kencang bertiup, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul di puncak gunung. Setelah cahaya biru yang menyilaukan, bintang-bintang menghilang, sebuah istana megah muncul di puncak gunung, sangat indah dan indah. Istana ini, pupil Fang Yuan membesar, struktur istananya sangat familiar. Itu jelas merupakan pecahan tembok yang tersebar di mana-mana di dunia yang terfragmentasi dalam ingatan kehidupan sebelumnya. Namun, tembok yang dulunya bobrok itu tidak mengalami kerusakan sedikitpun. Fang Yuan dan Heilulan saling berpandangan, lalu Heilulan menebak, apakah perubahan cuaca pada waktu tertentu menyebabkan istana muncul. Atau mungkin roh surgawi sengaja memasang jebakan untuk memikat kita ke dalamnya. Mata Fang Yuan berkedip-kedip dengan cahaya terang. Keduanya hanya ragu sejenak sebelum memutuskan untuk menyelidiki Star Hall. Pada saat yang sama, di area lain gua surga langit berbintang. Pertempuran sengit akan segera berakhir. Binatang jahat, makanlah tinju raja ini. Seorang manusia batu setinggi gunung meraung dan meninju. Dalam sekejap, angin kencang bergejolak dan udara meledak. Beruang terbang binatang buas yang sunyi itu tidak bisa mengelak tepat waktu, kepalanya terkena tinju batu besar, ia jatuh ke tanah dengan suara keras, menciptakan lubang besar. Kotoran dan batu beterbangan kemana-mana, asap dan debu membubung ke segala arah. Bumi bergetar. Raksasa batu itu tidak berhenti di situ. Dia merentangkan sepuluh jarinya dan mengangkatnya tinggi-tinggi sebelum membantingnya ke bawah. Dengan keras, telapak tangannya mendarat dengan keras di atas tubuh beruang terbang yang seputih salju dan berdaging. Beruang terbang itu bangkit kembali, bahkan tidak bisa mengeluarkan tangisan. Ia sudah penuh dengan luka, pukulan tadi bahkan telah meretakkan tengkoraknya, menyebabkannya jatuh pingsan. Jurus Pembunuh Abadi, Akar Bumi Dengan dua telapak tangan sebagai pusatnya, kibumi bergemuruh dengan kuat, paku-paku tanah yang tebal dan tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tanah seperti tombak. Beruang terbang binatang buas yang terpencil itu tertusuk oleh ratusan paku tanah dengan berbagai ukuran. Ia mengangkat kepalanya dan tiba-tiba membuka matanya. Setelah melolong sedih, tubuhnya menegang, dan kekuatannya menghilang. Kepalanya jatuh ke tanah lagi. Dengan bunyi gedebuk, seolah-olah ada drum yang ditabuh. Awan debu naik dan kemudian jatuh kembali. Darah kental dan mendidih mengalir ke pilar batu dan dengan cepat mewarnai tanah menjadi merah. Beruang terbang itu sudah mati, tidak ada gerakan lagi. Rockman itu mendengus, tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah cahayanya menghilang, seorang dewa abadi berdiri dengan angkuh di udara sambil menyilangkan tangan. Dia memiliki rambut putih pendek dan sepasang pupil emas, dia memiliki punggung lebar dan pinggang tipis, dia mengenakan pakaian bela diri dan mengeluarkan aura gagah berani. Sinar cahaya bintang melesat, berubah menjadi seorang pria parubaya, dia mengenakan topi tinggi dan jubah berlengan lebar, dia bertepuk tangan dan memuji, seperti yang diharapkan dari bawahan monyet abadi Wangda, kamu hanya menggunakan beberapa menit untuk membunuh beruang terbang binatang buas yang terpencil. Pria berambut putih dengan pupil emas ini adalah gui mortal peringkat tujuh dari sekte abadi tempur, Raja Kera Abadi Silei. Murid emas Silei yang acu-ta'acu memandang pria parubaya itu, Aula Bintang tujuh telah muncul, Tuan Bintang Wansiang, Mengapa Aula Bintang ke-8 belum muncul? Pria parubaya ini adalah Star Lord Wansiang, yang telah menjual barang ke Fang Yuan berkali-kali. Bintang Lord Wansiang tertawa terbahak-bahak, Raja Kera Abadi, jangan cemas. Agar Aula Bintang ke-8 muncul, kita perlu membunuh cukup banyak binatang buas dan membiarkan darah mereka meresap ke dalam tanah, barulah Aula Bintang ke-8 dapat muncul. Meskipun kami telah membunuh enam binatang buas, darahnya tidak cukup kental. Berapa banyak lagi binatang buas terpencil yang perlu kita bunuh? Silei bertanya dengan tidak sabar. Star Lord Wansiang mengungkapkan ekspresi merenung, dia berpikir sejenak dan berkata, menurut penjelajahan tahunanku selama 20 tahun terakhir, dan kesimpulan pribadiku, kita hanya perlu membunuh satu binatang buas lagi. Huff, sebaiknya kamu tidak berbohong padaku. Nada bicara Silei kasar dan tidak masuk akal. Star Lord Wansiang menundukkan kepalanya, aku hanya seorang yang abadi, aku tidak akan berani berbohong kepadamu, Raja Kera Abadi. Setiap tahun di Benua Tengah, saya hanya bisa dengan paksa menerobos ke Gua Surga Jalur Bintang saat ini. Apalagi saya hanya bisa masuk selama dua hari setiap kali, setelah dua hari, celah Gua Surga akan ditutup dan kami tidak akan bisa keluar. Waktu sangat terbatas, mengapa saya berbohong kepada Anda? Saya tidak sabar untuk menjarah lebih banyak sumber daya, tetapi beberapa tahun yang lalu, saya tidak sengaja melihat Aula Bintang ke-8. Aura Aula Bintang itu sangat ketat, dan binatang buas kuno menjaga Aula Bintang. Itu pasti inti dari Gua Surga ini, dan kemungkinan besar roh surgawi ada di sana. Si Lei mengangguk, dia mempercayai kata-kata Star Lord Wan Siang. Dia dan Star Lord Wan Siang sudah saling kenal selama beberapa waktu, dia akrab dengan kepribadian Wan Siang. Huh, jika bukan karena pertarunganku dengan Song Zixing dan mengeluarkan esensi abadi dalam jumlah besar, dan kesengsaraan di tanah terberkati di depan kita, aku tidak akan memberitahumu rahasia penting seperti itu. Aku tidak akan memberitahumu rahasia penting ini, Star Lord Wan Siang menghela nafas. Nada bicara si Lei santai, jangan khawatir, saya akan mematuhi perjanjian, Anda mendapat 80 persen rampasan, saya mendapat 20 persen. Juga, saya tidak akan memberitahu orang ketiga tentang rahasia ini. Kedepannya, kami akan datang ke sini untuk menjelajah setiap tahun. Saat ini, hanya Star Lord Wan Siang yang memiliki metode unik untuk memasuki Gua Surga Starry Sky, si Lei tidak memilikinya. Reputasi Lord si Lei luar biasa, saya yakin akan hal ini. Menurut penjelajahan saya sebelumnya, ada kelelawar bintang iblis tidak jauh dari sana, cukup mudah untuk dibunuh. Baiklah, ayo pergi ke sana. Aturannya sama, saat kita bertarung, berdirilah di samping, jangan halangi aku. Si Lei cepat dan tegas, saat dia berbicara, dia mulai terbang. Bintang Lord Wan Siang tersenyum pahit, segera mengikuti. Fang Yuan dan Hei Lulan dengan hati-hati memasuki aula bintang. Aula bintang ini tidak memiliki pertahanan apapun, tidak ada satu orang pun di aula, hanya enam sumur besar yang berada di tengah aula. Kenam sumur ini penuh dengan air. Air sumur tersebut mempunyai warna yang berbeda-beda, merah, jingga, kuning, biru, ungu dan putih. Air sumurnya jernih dan bening, memancarkan cahaya redup. Hei Lulan dan Fang Yuan menggunakan investigasi cacinggu untuk menyelidikinya. Mereka menemukan bahwa air sumur dan aula bintang semuanya biasa saja. Ini tidak mungkin. Bagaimana aula biasa bisa muncul begitu saja. Bagaimana air sumur biasa bisa memiliki warna berbeda, bahkan memancarkan cahaya redup. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa aula bintang dan enam sumur ini adalah perubahan cuaca di gua surga. Hanya dengan cara ini, jika gufana di tangan Hei Lulan dan Fang Yuan tidak cukup tinggi, mereka tidak akan bisa menyelidiki apapun. Keduanya tidak dapat menentukan kedalaman ke enam sumur tersebut, dan mengalami kesulitan. Warna ini, Hei Lulan mengamati sebentar, dan tidak bisa tidak merenung. Fang Yuan tahu apa yang dipikirkannya. Dia ingat ketika keduanya baru saja tiba di gua surga langit berbintang, mereka melihat ke langit. Di langit, ada enam bayangan bintang, masing-masing sebesar bulan purnama, memenuhi bidang penglihatan mereka. Bayangan enam bintang ini berwarna merah, orannya, kuning, biru, ungu dan putih, sesuai dengan enam sumur di depannya. Pasti ada hubungannya. Fang Yuan bergumam, mengaktifkan penyimpanan Gu Fana dan menyelam ke dalam sumur, mencoba mendapatkan air untuk diteliti. 723. Air sumur cepat tenang, tidak ada riak, masih bersinar terang. Namun, Gu Fana yang dilemparkan Fang Yuan telah lenyap seluruhnya di air sumur. Fang Yuan tahu bahwa Gu Fananya belum dihancurkan, karena dia masih bisa merasakan keberadaannya. Tapi perasaan ini sangat samar dan lemah. Hubungan antara cacing Gu dan Master Gu sangat berkaitan dengan jarak. Semakin jauh Wong Gu dari Master Gu, semakin lemah koneksinya. Saat Master Gu menggunakan cacing Gu, pikiran mereka akan bergerak, dan jika mereka memberikan 10 perintah, mereka mungkin akan kehilangan 9 perintah, dan cacing Gu hanya akan mengeksekusi 1 perintah. Tentu saja, ini hanya terjadi pada sebagian besar kasus. Ada juga sejumlah kecil cacing Gu yang memiliki koneksi jarak jauh, dan dapat digunakan dengan santai dari jarak jauh. Beberapa cacing Gu bahkan lebih istimewa, semakin dekat jaraknya, semakin lemah koneksinya, dan semakin jauh jaraknya, semakin jelas koneksinya. Hubungan Fang Yuan dengan Gu Fan awalnya sangat dekat, namun kini menjadi jauh lebih lemah, seolah-olah jarak antara keduanya semakin meningkat. Fang Yuan mengikuti koneksi samar di dalam hatinya, dan perlahan menemukan arah, mengangkat kepalanya. Dia hanya melihat langit-langit mega Aula Bintang. Fang Yuan mengaktifkan Gu investigasinya, dan dalam penglihatannya, langit-langit Aula Bintang secara bertahap menjadi tembus cahaya. Tatapan Fang Yuan menembus langit-langit Aula Bintang, dan melihat 6 bayangan bintang bundar besar di langit biru. Dia punya perasaan, dan pandangannya berhenti pada salah satu bayangan bintang. Berdasarkan sisa koneksi di hatinya, dia tahu bahwa Gu Fana yang menghilang ada di bayangan bintang itu. Swash-swash-swash. Kelelawar bintang iblis mengepakkan sayap kelelawarnya yang besar, dan segera menciptakan badai besar. Pada saat yang sama, anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari udara tipis. Anak panah ini seluruhnya terbuat dari cahaya bintang, dan kecepatannya sangat cepat. Mereka menembus udara, jumlah mereka banyak, dan seperti hujan badai, mereka terbang menuju Raja Keraabadi Silei. Melihat serangan mega itu, Silei mendengus dengan jijik, hanya Gu Panah Bintang peringkat 2, hanya saja jumlahnya banyak. Jurus pembunuh mematikan, jubah abu-abu jatuh. Tubuh Silei bergetar, dan lapisan tipis debu kuning putih menutupi tubuhnya. Dia tidak mengelak, dia membiarkan panah bintang mengenai dia. Tidak peduli berapa banyak panah bintang yang datang, ketika mereka menyentuh debu yang terbentuk dari gerakan mematikan jubah abu-abu jatuh, cahaya bintang dengan cepat mereduk. Dalam sekejap mata, ia menghilang tanpa bekas. Kelelawar bintang iblis tidak memiliki kecerdasan, ia tidak dapat menggunakan gerakan mematikan. Meski jumlah cacing guliar parasit di tubuhnya sangat banyak, dia hanya bisa mengandalkan akumulasi jumlahnya. Efek ini, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan teknik pembunuhan yang telah dipikirkan dengan susah payah oleh para pembudidaya manusia. Kali ini, tonton transformasi elang saya, Silei berteriak keras, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Cahaya itu dengan cepat menghilang. Silei sudah menghilang, digantikan oleh seekor elang bermahkota besi yang buas. Elang bermahkota besi melebarkan sayapnya dan berputar-putar di udara. Cakar dan durinya yang tajam memancarkan aura yang mengancam. Ukuran tubuhnya sama sekali tidak kalah dengan Star Demon Bed. Di kejauhan, Star Lord Wan Siang diam-diam menyaksikan pertempuran dan melihat pemandangan ini. Dia menghela nafas tanpa daya. Raja Keraabadi Silei suka bertarung, dia tidak perlu melakukan apapun dalam setiap pertempuran. Hingga saat ini, Silei telah membunuh sebelas binatang buas terpencil. Setiap kali dia melawan binatang buas terpencil, dia harus menggunakan gerakan pembunuh jalur transformasi yang berbeda untuk berubah menjadi binatang buas terpencil yang berbeda untuk bertarung. Star Lord Wan Siang menghargai waktunya, dia pernah menyarankan Silei untuk menggunakan metode terkuatnya. Namun, Silei dengan tegas menolak. Dia mengatakan bahwa dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan lebih banyak pengalaman pertempuran di jalur transformasi dan tidak menyanyiakan kesempatan apapun. Dia ingin bekerja keras untuk membangun fondasinya. Di masa depan, ketika perubahan kuantitatif memicu perubahan kualitatif, ia akan mampu meningkatkan ranah jalur transformasinya. Elang bermahkota besi itu berputar-putar sebentar, sebelum tiba-tiba menjerit dan menerkam ke arah kelelawar bintang iblis di bawah. Kelelawar iblis bintang memekik, menjadi ganas, tidak mengelak, mengepakkan sayapnya dan bertabrakan dengan elang bermahkota besi. Kedua burung raksasa itu bertabrakan dengan keras di udara. Kelelawar bintang iblis menggigit dengan mulutnya, elang bermahkota besi mematuk dengan paruhnya, sedangkan kelelawar iblis bintang menggaruk dengan cakarnya. Cakar elang bermahkota besi tidak kalah, ia membalas. Kedua belah pihak bertukar beberapa pukulan dalam sekejap, meninggalkan luka di tubuh masing-masing. Segera setelah itu, mereka mundur, memisahkan jarak di antara mereka. Kelelawar bintang iblis itu tertawa puas. Bulu elang bermahkota besi milik si Lei Layu, ia mengepakkan sayapnya dan berjuang untuk menstabilkan tubuhnya di udara. Dalam pertukaran sebelumnya, elang bermahkota besi menderita kerugian besar, sedangkan kelelawar bintang iblis berada di atas angin. Tidak hanya bulunya yang layu, ada juga luka di perutnya yang dipenuhi tanda daud jalur bintang, darah mengalir terus-menerus, menolak kemampuan pemulihan elang bermahkota besi itu. Binatang buas terpencil berbeda dari Gu Immortals. Dewa Gu memiliki tubuh yang lemah, kekuatan mereka berasal dari cacing Gu mereka. Bahkan jika jalur kekuatan Gu Immortal menyempurnakan tubuh mereka menjadi kuat, itu masih disebabkan oleh akumulasi cacing Gu. Dan kekuatan binatang buas berasal dari tubuh mereka. Binatang buas terpencil memiliki kekuatan bawaan, pertahanan, dan aspek lain yang tidak dapat dibandingkan dengan manusia. Terutama ketika binatang buas terpencil tumbuh dewasa, tubuh mereka akan semakin dekat dengan alam, mereka akan menghasilkan lebih banyak tanda daud. Dalam pertempuran, luka yang disebabkan oleh binatang buas akan meninggalkan bekas daud. Cedera tanda daud sangat menyusahkan, tidak hanya mengurangi kemampuan pemulihan tubuh, tetapi juga menghambat efek penyembuhan cacing Gu. Tentu saja, jika binatang buas terpencil itu memiliki Fu Abadi, ceritanya akan berbeda. Elang bermahkota besi itu menjerit, mengabaikan luka-lukanya, ia menerkam kelelawar bintang iblis itu lagi. Keduanya bertabrakan lagi di udara, setelah beberapa kali pertukaran, kelelawar iblis bintang menemukan kelemahan, ia mengepakkan sayapnya dan menghancurkan kepala elang bermahkota besi. Elang bermahkota besi itu merasa pusing dan terjatuh ke tanah. Kelelawar iblis bintang terbang di udara, mengepakkan sayapnya tiga kali ke arah elang bermahkota besi. Pertama kali, angin kencang bertiup, ribuan bila angin ditembakkan. Kedua kalinya, cahaya bintang bersinar, puluhan ribu anak panah bintang terbang keluar. Ketiga kalinya, kegelapan berkumpul, membentuk bayangan iblis besar yang menyerang elang bermahkota besi. Elang bermahkota besi pertama kali jatuh ke tanah, bebatuan dan tanah beterbangan saat lubang besar tercipta. Tapi saat dia mengangkat kepalanya, dia tertebas oleh bila angin. Elang bermahkota besi itu memekik, ia tidak mundur, dengan kuat menahan bila angin saat ratusan luka dangkal muncul di tubuhnya. Ia ingin mengepakkan sayapnya, tetapi panah bintang juga melesat. Anak panah bintang ini memiliki kekuatan yang besar, menembus tubuh elang bermahkota besi dan menyebabkan banyak luka, namun tidak dalam. Selanjutnya, bayangan iblis hitam terbang, tetapi tidak memiliki tubuh fisik, ia langsung memasuki pikiran elang bermahkota besi. Jika itu adalah binatang buas biasa, ia akan jatuh, tetapi elang bermahkota besi ini adalah transformasi Silei. Silei mendengus dingin, pikiran dan kemauan muncul di benaknya, menghancurkan bayangan iblis yang menyerbu masuk. Meskipun dia adalah gui mortal jalur bumi yang mengembangkan jalur transformasi, dia telah terkenal selama bertahun-tahun, dia adalah seorang gui mortal yang berpengalaman, dia mahir dalam banyak jalur, dia memiliki serangkaian metode pertahanan lengkap melawan cacing gu dari jalur lain. Monyet abadi Wangda, di sampingnya, Raja Bintang Wan Siang berteriak prihatin. Elang bermahkota besi berbicara dalam bahasa manusia sambil tertawa keras, jangan ikut campur, tetap di samping, ini pertarunganku. Mata elang itu tampak membara dengan semangat juang, Silei mengepakkan sayapnya dan terbang menuju kelelawar bintang iblis, tetapi dikirim terbang lagi. Dengan suara keras, elang itu kembali jatuh ke tanah. Bagus, menarik, Silei bersorak, semangat juangnya melonjak, mengabaikan luka-lukanya, dia menyerang ke depan lagi. Dia melepaskan kelebihannya dan memilih kelemahannya, dalam hal pertarungan fisik, bagaimana dia bisa menjadi tandingan kelelawar bintang iblis. Dalam pertukaran pukulan, dia langsung dirugikan. Namun setiap kali Silei kalah, semakin dia kalah, semakin dia bertarung, kepala elang terangkat tinggi, mata elangnya menatap lawannya selamanya. Orang gila ini, Star Lord Wan Siang menyeringai saat dia melihat. Silei jelas memiliki langkah-langkah pertahanan seperti jubah abu-abu yang jatuh, tetapi setelah berubah menjadi elang bermahkota besi, dia tidak menggunakannya dalam pertempuran. Fenomena ini sudah terjadi berkali-kali pada pertempuran sebelumnya. Star Lord Wan Siang pernah bertanya, Silei menjawab bahwa dia sengaja tidak menggunakannya, itu untuk benar-benar merasakan kegembiraan pertempuran, hanya dengan begitu dia dapat meningkatkan fondasi pertempurannya dengan lebih efisien. Silei adalah seorang pecandu pertempuran, dia adalah orang yang galak yang benar-benar merasakan kegembiraan pertempuran. Lagi, Silei berteriak, mengepakkan sayapnya dan terbang menuju kelelawar bintang iblis. Kedua belah pihak semakin dekat dan hampir bertabrakan, tetapi kali ini, kelelawar bintang iblis tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan menunjukkan teknik terbang yang sangat indah, melewati elang bermahkota besi. Suara mendesing. Kelelawar iblis bintang tiba-tiba memuntahkan meteor, langsung mengenai punggung elang bermahkota besi. Elang bermahkota besi itu mengeluarkan seteguk darah, tubuhnya bergetar dan mengepakkan sayapnya berulang kali sebelum menstabilkan dirinya. Selanjutnya, Raja Bintang Wansiang mendengar tawa Silei, menarik, mengintimidasi tingkat pencapaian terbangku, itu hanya tingkat master. Mengatakan demikian, dia mengepakkan sayapnya lagi dan menyerang ke depan. Kelelawar iblis bintang tidak bertarung secara langsung, ia terus mundur, menggunakan jalur bintang, jalur angin, atau cacinggu jalur gelap untuk menyerang dari jauh. Kedua belah pihak bertarung berkali-kali, dan tanpa disadari, tubuh kelelawar iblis bintang itu dipenuhi luka dengan berbagai ukuran. Luka ini dipenuhi tanda daud jalur logam, tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Tentu saja, luka yang dialami elang bermahkota besi setidaknya dua kali lebih parah daripada yang dialami kelelawar bintang iblis. Namun keberanian dan kegilaan Silei telah mengintimidasi kelelawar bintang iblis, menyebabkan binatang buas terpencil yang merupakan tiran gunung ini merasa bersalah, tidak berani melawannya secara langsung. Kelelawar bintang iblis memiliki kecerdasan yang rendah, ia meninggalkan titik kuatnya dan menggunakan titik lemahnya. Ia memiliki gufana di tubuhnya, meskipun hal itu menimbulkan masalah bagi Silei, hal itu tidak berbahaya dibandingkan melawannya secara langsung. Elang bermahkota besi masih tidak perlu bertahan, auranya melonjak sambil mengelak ke kiri dan ke kanan, akhirnya mendekati kelelawar bintang iblis. Dengan pekikan yang tajam, cakar elang itu menebas. Kelelawar bintang iblis menghindar dengan tangkas, cakar Silei meleset. Dalam hal pencapaian terbang, kelelawar bintang iblis yang telah terbang sejak masih muda setidaknya adalah seorang Grandmaster terbang. Kelelawar iblis bintang menarik jarak tertentu dan menggunakan cacinggu untuk menyerang dari jauh lagi, sementara elang mahkota besi mencoba segala cara untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Seperti ini, kedua belah pihak menemui jalan buntu, kelelawar bintang iblis pasti kalah setelah bertahan beberapa saat, akhirnya elang mahkota besi menemukan cacat dan menggunakan cakarnya yang tajam untuk mematahkan sayap kelelawar. Sayap kelelawar mengeluarkan udara, dan kemampuan terbang kelelawar iblis bintang turun satu tingkat. Sebelum bisa beradaptasi, elang mahkota besi punya lebih banyak kekurangan. Silei mengejarnya, dan setelah memblokir serangan terakhir kelelawar bintang iblis, dia akhirnya membunuhnya. Kelelawar bintang iblis jatuh ke tanah, darah mengalir kemana-mana. Tanah menyerap darah, dan seperti yang dikatakan Star Lord Wan Siang, kekuatan tak berbentuk diaktifkan. 724 Bintang-bintang menari-nari sebentar dan berkumpul di langit, membentuk Star Hall yang baru. Berbeda dari Star Hall sebelumnya, Star Hall ini digantung di udara. Itu luar biasa, indah dan indah, dan jauh lebih baik daripada Star House di pegunungan. Star Hall ke-8 akhirnya muncul. Dugaanku benar, kata Tuan Bintang Wan Siang dengan penuh semangat. Silei menghilangkan transformasi elang bermahkota besi dan kembali ke bentuk manusianya. Luka di tubuhnya sembuh, tapi darah mengalir deras. Dia mengalihkan mata emasnya dan menatap ke langit. Tidak heran kamu menebak bahwa ini adalah pusat dari Gua Surga. Dilihat dari auranya, kemungkinan besar itu adalah pusatnya. Saat dia berbicara, dia meringis kesakitan saat dia duduk bersila dan mulai mengobati lukanya. Menyembuhkan lukanya tidaklah mudah, dia perlu menggunakan cacing gu dalam jumlah besar untuk menghilangkan jalur bintang, jalur angin, jalur gelap, dan tanda dao lainnya pada lukanya sebelum menggunakan cacing gu untuk menyembuhkannya. Star Lord Wan Siang menunggu sejenak, dan melihat luka Silei hampir sembuh, dia akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan mendesak, Apakah itu cukup? Waktu terbatas. Monyet abadi Wangda, prasyarat munculnya Aula Bintang Kedelapan adalah pembentukan Aula Bintang Ketujuh. Setiap kali istana Bintang Tujuh muncul, istana itu hanya akan ada selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Jika Aula Bintang Tujuh lenyap, Aula Bintang Delapan juga ikut lenyap. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Jika Anda sedang terburu-buru, Anda bisa pergi dulu. Silei membuka matanya dan dengan dingin melirik Star Lord Wan Siang. Tuan Si, Anda pasti bercanda. Kekuatan tempur saya merobos pertahanan binatang buas kuno yang terpencil itu, saya masih harus mengandalkan Anda, Tuan. Bintang Lord Wan Siang terkekeh dan tidak berbicara lebih jauh. Namun, tinjunya, yang tersembunyi di balik lengan bajunya, terkepal erat. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatannya telah anjlok dan kesengsaraan surgawi menimpanya, mengapa dia membeberkan lokasi harta karun ini? Bagaimana dia bisa menahan kekesalan seperti itu? Dia tahu skema dan rencana Silei. Silei kecanduan pertempuran dan memiliki temperamen yang kasar dan kejam, tapi dia tidak bodoh. Selama seseorang berada pada posisi tinggi, pasti ada sesuatu yang istimewa pada dirinya. Silei yang termasyur juga tidak kekurangan kelihayan. Silei diundang oleh Star Lord Wan Siang untuk menjelajahi Gua Surga Steri Sky dan menjarah sumber daya. Meskipun dia tertarik untuk menerobos keaula bintang ke-8, dia tidak ingin melihat Raja Bintang Wan Siang makmur dan memperoleh sumber daya dalam jumlah besar. Dia telah berhasil mengatasi krisis dan lepas dari kendalinya. Jika Raja Bintang Wan Siang tidak memperoleh sumber daya dalam jumlah besar selama perjalanan ini, dia akan mati selama masa kesengsaraannya. Dia harus meminta bantuan orang lain. Silei kemudian bisa bertindak. Saat membantunya, dia juga akan membatasinya. Dengan cara ini, ketika dia memasuki Gua Surga Langit Berbintang di masa depan, dia tidak akan bisa melakukannya. Silei akan bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Ini jelas bukan pembagian 50-50 seperti saat ini. Setiap tahun, Gua Surga Langit Berbintang akan membuka celah dan mengizinkan Dewa Abadi untuk masuk. Setiap kali, Gua Imortal hanya bisa tinggal di dalam selama dua hari dalam waktu Benua Tengah. Gua Surga Langit Berbintang memiliki banyak binatang buas dan sumber daya yang kaya. Bukankah Star Lord Wan Siang juga sama? Dia jelas hanya seorang kultifator lepas. Namun, dia mengandalkan memasuki Gua Surga Langit Berbintang lagi dan lagi untuk memperkuat dirinya sendiri. Pada puncaknya, dia memiliki kekuatan tempur yang sangat besar, tidak lebih lemah dari sebagian besar Dewa Gu dari 10 Sekte Besar Kuno. Bahkan saat dia bertarung dengan Song Zixing, orang galak itu, dia bertarung dengan baik. Setelah menunggu beberapa saat, Silei menyelesaikan perawatannya, dan tidak ada bekas luka di tubuhnya. Karena sumpah sebelumnya, Silei tidak bisa melangkah terlalu jauh. Setelah memeriksa tubuhnya, dia berdiri dan berkata kepada Raja Bintang Wan Siang, aku sudah membuatmu menunggu lama. Kita bisa berangkat sekarang. Bintang Lord Wan Siang tersenyum dan melambaikan tangannya, saya terlalu cemas, saya harap Raja Kera Abadi tidak menyalahkan saya. Kerja keras membuahkan hasil, saya harus mengandalkan kekuatan Anda mulai sekarang. Silei mengangguk tanpa kesopanan, tentu saja. Mengatakan demikian, dia menginjak tanah dan terbang ke langit. Bintang Lord Wan Siang mengikuti dari belakang. Kedua makhluk abadi itu terbang menuju Aula Bintang Kedelapan di langit. Di saat yang sama, Fang Yuan dan Heilulan juga melompat keluar dari sumur. Ini Aula Bintang lainnya, Fang Yuan melihat sekeliling dan berkata, Heilulan mengangguk, kami menggunakan banyak metode untuk menyelidiki sebelumnya, dan benar saja, enam sumur ini adalah jalur transportasi. Keduanya melihat ke belakang mereka. Di tengah Aula Bintang ini masih ada enam sumur. Namun warnanya sedikit berbeda dari Aula Bintang sebelumnya. Di Aula Bintang sebelumnya, enam sumur berwarna merah, orannya kuning, biru, ungu dan putih. Namun air di enam sumur tersebut mengeluarkan enam warna, merah, orannya kuning, biru, hijau, dan putih. Ada satu warna ungu yang berkurang dan satu lagi warna hijau. Heilulan dan Fang Yuan saling berpandangan. Keduanya adalah orang-orang yang cerdik dan cerdas. Mereka tiba-tiba menyadari hal itu. Apa yang kamu pikirkan? Heilulan bertanya. Fang Yuan menyeringai, memperlihatkan taringnya yang tajam saat dia menjawab dengan suara serak. Jika saya tidak salah, dua surga langit berbintang ini memiliki medan khusus, terbagi menjadi tujuh ruang. Ketujuh ruang ini terisolasi satu sama lain, dan orang luar hanya bisa masuk dan keluar melalui enam sumur di Aula Bintang. Heilulan menganggup dan mengambil seekor cacing gu dari tanah. Gufana ini adalah yang aku lemparkan ke dalam sumur ungu. Itu adalah bukti terbaik. Kalau tidak salah, ada bukti lain, langit. Saat kita meninggalkan Aula Bintang, langit ruang ini juga seharusnya memiliki siluet bintang enam bulat. Namun ada satu siluet bintang ungu yang berkurang dan satu lagi siluet bintang hijau. Fang Yuan setuju dengan dugaan Heilulan. Gua surga biasa dan tanah terberkati memiliki ruang internal yang mulus. Tapi gua surga langit berbintang agak istimewa, sebenarnya terbagi menjadi tujuh subruang, masing-masing dengan langit, bumi, dan ekologinya sendiri. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah menjelajahi dunia pecahan gua surga langit berbintang. Dia tidak mengetahui rahasia ini. Dia dan Heilulan menyelesaikan diskusi mereka dan berjalan keluar dari Aula Bintang, mendorong pintu hingga terbuka dan melihat ke atas. Melihat siluet bintang enam bulat yang tergantung di langit seperti enam bulan purnama, Heilulan bertepuk tangan dan tertawa, seperti dugaanku. Tunggu, ada seseorang di sini. Pupil mata Fang Yuan mengecil. Pertama kali dia melihat sesuatu bergerak dan melihat si Lei dan Raja Bintang Wansi yang terbang ke atas. Mengikuti arahan mereka, Fang Yuan menemukan Aula Bintang Kedelapan. Aula Bintang ini tampaknya memiliki standar yang lebih tinggi, melayang di langit dan didambakan oleh orang lain, kemungkinan besar itu adalah inti dari Gua Surga Langit Berbintang. Tatapan Heilulan terpaku pada Aula Bintang Kedelapan seperti yang dia duga. Sebenarnya ada orang di sini sebelum kita. Fang Yuan bergumam, dalam hati dia terkejut. Menurut perkiraannya sebelumnya, Gua Surga Langit Berbintang seharusnya tidak berpenghuni, hanya Roh Surgawi yang ada. Jika bukan karena ini, Gua Surga Langit Berbintang tidak akan hancur dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya. Namun dalam situasi saat ini, dia tidak melihat Roh Surgawi, melainkan melihat dua Dewa Gu. Adapun penampilan dan identitas Dewa Gu, karena mereka terlalu jauh, Fang Yuan dan Heilulan tentu saja tidak mengetahuinya. Namun keduanya merasa bahwa kedua Dewa Gu yang terbang di langit bukanlah pemilik Gua Surga ini. Jika mereka benar-benar pemilik Gua Surga ini, mereka pasti sudah merasakan Heilulan dan Fang Yuan sejak lama, dan mereka tidak akan tetap acuh-ta'acuh sampai sekarang. Apa yang aneh tentang ini? Anda dapat memperoleh informasi rahasia mengenai Gua Surga Langit berbintang dari saluran tertentu, sehingga Dewa Gu lainnya juga dapat memperolehnya. Heilulan bisa menerima kenyataan ini lebih dari Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Dia telah menyembunyikan informasi itu dari Heilulan, tapi yang disebut sebagai sumber informasinya adalah dirinya sendiri. Namun kini, tampaknya kebenarannya sangat berbeda dari ekspektasinya. Alasan pertama adalah kelahiran kembali dan pengaruh berkelanjutan Fang Yuan, yang menyebabkan efek kupu-kupu. Alasan kedua adalah kehancuran Gua Surga Langit berbintang di kehidupan sebelumnya memiliki banyak informasi orang dalam, hanya saja dia tidak menyadarinya di kehidupan sebelumnya dan hanya melihatnya di kehidupan ini. Pikiran Fang Yuan berfluktuasi, condong ke alasan kedua. Pada saat ini, suara perkelahian terdengar dari jauh di aula bintang ke-8. Tampaknya kedua dewa Gu ini memiliki identitas yang sama dengan kita, mereka berdua adalah orang luar. Tapi mereka tiba sebelum kita. Tatapan Hei Lulan berkedip. Fang Yuan tidak menjawab, dia hanya terkekeh, tawannya sangat dingin. Hei Lulan juga tertawa tanpa suara. Keduanya adalah orang-orang yang ambisius dan ambisius, keduanya adalah perencana. Saat ini, musuh berada di tempat terbuka saat mereka berada dalam kegelapan, mereka berdua merasa memiliki keuntungan besar, mereka mungkin juga menjadi oriole dalam situasi ini. Segera, Fang Yuan dan Hei Lulan mengaktifkan Gu Fana dalam jumlah besar, menyembunyikan tubuh dan aura mereka. Mereka juga menggunakan segala macam metode investigasi untuk menyelidikinya. Keduanya diam-diam menutup pintu aula bintang, menghilangkan semua jejak dan keluar dari aula. Setelah beberapa saat, Fang Yuan, yang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti dan memperingatkan Hei Lulan, tunggu, ada Gu investigasi peringkat 5 di depan. Hei Lulan dengan hati-hati menoleh dan melihat cacing Gu berbentuk bola mata melayang dengan tenang di udara. Matanya bergerak perlahan, terus-menerus mengamati sekeliling. Keduanya tidak terkejut. Cacing Gu ini bukanlah cacing Gu liar, ia jelas ditinggalkan oleh dua dewa Gu tadi. Ini normal. Saat Fang Yuan dan Hei Lulan menjelajahi ruang bintang hijau, mereka juga meninggalkan Gu investigasi serupa di tempat yang mereka lewati. Gu Immortals tidak lagi kekurangan Gu Fana. Jika Gu Fana ini tertinggal, mereka dapat digunakan untuk menyelidiki, menandai, dan memperingatkan para dewa Gu, mereka sangat berguna. Bagaimanapun, Hei Lulan masih muda. Dia baru saja mencapai tingkat keabadian dan tidak bisa mengenali Gu ini. Dia dengan hati-hati menyarankan, ayo kita jalani saja. Namun Fang Yuan tersenyum, tidak perlu. Gu ini adalah gu mata palsu cahaya bintang, ia memiliki jangkauan deteksi yang jauh. Dewa Gu dapat terhubung ke tempat ini kapan saja dan mengamati sekeliling melalui gu mata palsu. Jangkauannya Lima Li, tidak dapat mendeteksi tembus pandang, mempertahankan Gu ini tidak hanya menghabiskan esensi purba, tetapi juga menguras jiwa. Kita bisa menggunakan segala macam metode untuk menyembunyikan diri, tidak apa-apa jika kita masuk saja. Pada saat yang sama, Fang Yuan mengenang dan menambahkan, cacing Gu ini sering digunakan bersama dengan gu penglihatan sejati, yang dapat mendeteksi ketidaktampakan. Tapi itu terjadi selama Perang Kacau Lima Wilayah, saat ini, visi sejati Gu masih berada di tangan sekte kecil, belum menyebar luas. Hei Lulan melirik Fang Yuan, masih merasa tidak nyaman, apakah kamu yakin tidak melakukan kesalahan? Lagi pula, Dewa Gu Diam Diam bisa meneliti dan mengembangkan Gu baru, mungkinkah cacing Gu ini baru ditemukan dan bisa melihat menembus-tembus pandang. 725. Fang Yuan berbicara dengan pasti, Hei Lulan memilih untuk mempercayainya. Keduanya menyembunyikan sosok mereka dan berjalan melewati jangkauan mata palsu kemegahan bintang Gu, seperti yang diharapkan, mereka tidak menarik perhatian Gu Immortals. Selanjutnya, keduanya terus menemukan cacing Fu investigasi yang mirip dengan Gu mata palsu kemegahan bintang dalam perjalanan. Cacing Gu ini ada yang terkubur di dalam tanah, ada yang menyamar menjadi dedaunan, dan ada pula yang tersembunyi di sungai, mengalir mengikuti arus. Fang Yuan menggunakan metodenya satu per satu, menyembunyikan dirinya, menggunakan cacing Gu untuk menargetkan mereka, atau menggali ke dalam tanah dan air, menghindari cacing Gu investigasi ini. Keduanya ingin berjalan di bawah aula bintang ke-8, dengan begitu, jarak terpendek adalah yang paling dekat dengan aula bintang ke-8. Jika ada kesempatan, mereka akan dapat bereaksi dengan cepat dan bergegas ke aula bintang ke-8 dalam waktu sesingkat mungkin, membereskan kekacauan dan memanfaatkan situasi. Namun saat mereka berjalan, tercium bau darah di depan. Fang Yuan dan Heilulan saling berpandangan. Mata Heilulan menunjukkan kilatan kebingungan saat dia berkata, aneh, jumlah dan jenis investigasi Gu di sepanjang perjalanan semakin meningkat. Ayo pergi dan lihat, jawab Henry Fang. Keduanya menjadi lebih berhati-hati, menghindari atau menipu investigasi cacing Gu, mereka menemukan semakin banyak jejak pertempuran. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di sumber bau darah yang kental. Mereka melihat bangkai macan tutul hitam tergeletak di tumpukan pecahan batu. Macan tutul hitam itu sangat besar, sebanding dengan gajah. Bulunya panjang dan berkilau, memiliki pesona yang liar. Aura yang tersisa menunjukkan identitas macan tutul hitam, ini adalah binatang buas yang benar-benar terpencil. Ini adalah binatang buas terpencil yang menghilangkan bayangan macan tutul. Henry Fang menghela nafas. Siapa yang membunuh macan tutul bayangan yang menghilang ini dan meninggalkan mayat binatang buas itu di sini. Tatapan Hei Loulan berpindah-pindah. Mata indahnya menunjukkan sedikit keraguan. Fang Yuan berjongkok, setengah berlutut di tanah, menyentuh jurang di samping kakinya. Berikutnya, dia mengeluarkan cacing Gu jalur waktu dan mengaktifkannya dengan hati-hati. Cacing Gu ini berada di peringkat 5, sangat langka dan tampak seperti bola kristal. Namanya adalah Gu Mundur, itu adalah Gu investigasi jalur waktu yang dapat memundurkan peristiwa masa lalu dalam rentang tertentu. Mundur Gu diaktifkan, itu menampilkan adegan pertempuran yang buram dan tanpa suara. Di layar, dua sosok besar sedang bertarung sengit. Ada juga sesosok tubuh kecil yang berdiri jauh. Gu backtrack hanyalah Gu fana peringkat 5, baik itu Silei, macan tutul bayangan yang hilang, atau Raja Bintang Wansiang, mereka semua berada di peringkat 6, tubuh abadi dan tubuh binatang mereka memiliki tanda dao. Dengan demikian, hasil pengintaian sangat terbatas. Hei Lulan membungkuk, dia memperhatikan sebentar. Adegan pertarungan tanpa suara sangat buram dan tidak jelas. Namun dari bentuk umumnya, dia bisa menebak bahwa salah satunya adalah Vanishing Shadow Leopard. Orang yang melawan Vanishing Shadow Leopard tidak terlihat seperti manusia, tapi binatang buas tipe harimau. Dan jauh dari sana, ada sosok manusia, kemungkinan besar adalah Gu Immortal. Tapi wajahnya kabur, dia sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak hanya itu, pertempuran juga terjadi sesekali. Itu tidak koheren. Fang Yuan dan Hei Lulan menyaksikan dengan napas tertahan. Untuk sesaat, tidak ada suara kecuali angin sepoi-sepoi di hutan. Setelah mengaktifkannya selama lebih dari sepuluh napas, Gu Mundur mengeluarkan asap dan adegan pertempuran menghilang. Mundur secara paksa dari adegan pertempuran level Gu Immortal telah menyebabkan Gu Mundur ini mati. Fang Yuan merasakan sedikit sakit hati. Dia menempatkan mayat Gu yang mundur ke dalam lubang abadinya, berusaha untuk tidak meninggalkan jejak apapun. Meskipun dia telah mengumpulkan Gu Backtrack ini di jual Yellow Skis baru-baru ini, dia hanya mengumpulkan 50 hingga 60. Hal ini masih terjadi pada masa damai di lima wilayah. Pada tahap akhir perang yang kacau, Gu Mundur akan digunakan secara luas dan akan banyak diminati. Semuanya diproduksi untuk digunakan sendiri, jual Yellow Skis tidak menjualnya sama sekali. Hei Lulan sangat tertarik, cacing gu milikmu ini luar biasa. Apa namanya? Apakah kamu membelinya di jual Yellow Skis? Ada jenis cacing gu yang tak terhitung jumlahnya. Hei Lulan mengolah jalur kekuatan dan bukan jalur waktu, dia hanya memiliki pemahaman umum tentangnya. Sedangkan untuk jalur lainnya, dia terbatas pada cacing gu klasik. Cacing gu seperti gu backtrack jarang terjadi, wajar jika dia tidak tahu banyak tentangnya. Fang Yuan tidak menjawab, dia mengeluarkan gu yang lain. Gu ini dimurnikan olehnya berdasarkan ingatannya, menurut perjalanan sejarah, gu ini telah muncul 300 tahun sebelumnya, disebut gu tretres. Cacing gu memiliki penampilan yang unik, seperti kuda kecil, mainan untuk anak-anak dataran utara. Fang Yuan memegangnya dengan cakar zombinya yang besar dan menyeramkan, membuat gu ini terlihat semakin kecil. Fang Yuan memegang kuda di depannya dan mencambuknya dengan ringan. Dengan sekejap, jejak sesuatu tiba-tiba muncul di depan ruang yang semula kosong. Apa ini? Mata indah Hei Lulan menatap jejak itu tanpa berkedip. Jepret, jepret, jepret. Fang Yuan terus-menerus mencambuk jejak benang berbentuk kuda, gu, segera, semakin banyak garis muncul di udara. Hei Lulan melihat ini dan segera menyadari bahwa lokasi di mana Fang Yuan dicambuk adalah lokasi pertempuran sengit di adegan sebelumnya. Selain itu, itu juga merupakan lokasi di mana gu imortal muncul di benaknya. Pupil Hei Lulan melebar saat dia berseru. Jangan bilang kalau jejak ini adalah tanda dao. Fang Yuan tersenyum puas. Benar, itu adalah tanda dao. Baik itu dewa gu atau binatang buas, tubuh mereka dipenuhi dengan tanda dao. Dimanapun mereka berdiri, akan ada tanda dao yang tertinggal selama jangka waktu tertentu. Hanya saja tanda dao ini sangat lemah, bahkan gu imortal yang paling sensitif pun tidak dapat merasakannya. Kecuali saya menggunakan jejak tret gu yang saya kembangkan, mereka tidak akan muncul. Saya dapat mengamatinya dan melihat jenis tanda dao, sehingga menyimpulkan beberapa informasi tentangnya. Fang Yuan sekali lagi tanpa malu-malu mengambil ciptaan orang lain di kehidupan sebelumnya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Tretres gu, gumam Hei Lulan, tatapannya ke arah Fang Yuan sedikit berubah. Fang Yuan menunjuk ke tempat di mana Star Lord Wan Siang berdiri, melanjutkan, lihat di sana, tanda dao berbentuk manusia, warnanya biru. Terbukti, ada jalur bintang gu imortal yang sedang menyaksikan pertempuran dengan tangan bersilang. Bagian utama dari tanda dao telah bertahan di sana, meskipun ada beberapa tanda dao di sekitarnya, semuanya mengelilingi tubuh utama. Dapat dilihat bahwa jalur bintang gu imortal ini tidak bergerak selama seluruh pertempuran. Lihatlah kepadatan tanda dao, sepertinya itu adalah gu imortal peringkat 6. Telinga Hei Lulan terangkat, dia melihat ke arah yang ditunjuk Fang Yuan, menaruh perhatian penuh pada apa yang dia katakan. Fang Yuan menunjuk ke tempat di mana bayangan macan tutul yang menghilang itu mati, ada tanda dao jalur hitam gelap di sana. Ada juga tanda dao jalur api merah. Dia melanjutkan, tanda dao jalur gelap jelas merupakan bayangan macan tutul yang menghilang, tanda dao merah seharusnya adalah keberadaan yang membunuh macan tutul bayangan yang menghilang. Adapun identitas mereka, apakah mereka manusia atau binatang, masih belum pasti. Lihatlah banyaknya tanda dao, mereka saling terkait satu sama lain, itu menunjukkan betapa intensnya pertempuran itu. Tanda dao jalur gelap jarang, sedangkan tanda dao merah lebih padat. Dapat ditentukan bahwa keberadaan yang membunuh macan tutul bayangan yang menghilang juga merupakan Gu Immortal peringkat 6. Bibir Heilulan sedikit mengangas saat dia mendengarkan. Tatapannya tertuju pada jejak benang Gu di tangan Fang Yuan. Tatapannya sedikit memanas. Meskipun jejak benang Gu ini hanyalah Gu Fana peringkat 5, namun itu terlalu berguna. Dengan menggunakan Gu ini, dia dapat memperoleh begitu banyak informasi berguna. Kuncinya adalah pemikiran yang digunakan untuk menyempurnakannya. Itu sangat unik. Mengambil jalan yang berbeda, melewati norma, hal itu tidak terduga. Meskipun Heilulan baru saja menjadi makhluk abadi, dia tahu pentingnya informasi, dia sangat mementingkan, penemuan, jejak benang Gu milik Fang Yuan. Jika Silei dan Star Lord Wansi yang ada di sini, mereka akan banyak berkeringat. Mereka saat ini menggunakan metode investigasi dan anti-investigasi tradisional, penelusuran benang Gu kebetulan menemukan celah dalam metode anti-investigasi mereka. Metode Fang Yuan, bagaimanapun, ini berasal dari perang kacau di lima wilayah, itu adalah kristalisasi dari kearifan seluruh lima wilayah. Itu setara dengan menjadi setengah generasi lebih maju dari dewa Gu saat ini, itu memiliki keuntungan besar. Retak-retak-retak. Fang Yuan mencambuk-cambuk kudanya beberapa kali lagi, lebih banyak tanda Dao muncul, tetapi pada saat yang sama, banyak tanda Dao menghilang. Tanda Dao ini sangat lemah, karena pengaruh jejak benang Gu, tanda tersebut memadat dan muncul, umurnya menjadi jauh lebih pendek. Tanda Dao saling terkait satu sama lain, menjadi semakin kacau. Fang Yuan akhirnya berhenti mencambuk-cambuk kudanya, lalu menghilang nafas, efek jejak benang Gu ini munculnya tanda Dao hanya bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, dan mengharuskan pengamatnya memiliki pengalaman. Selain itu, mengaktifkan Immortal Gu akan meninggalkan tanda Dao yang sesuai. Dalam pertempuran yang intens, banyak metode yang digunakan, tanda Dao terjerat, sangat kacau dan tidak dapat dilihat. Namun syukurlah kedua belah pihak tidak menggunakan banyak cara dalam pertempuran ini, kita masih bisa melihat situasi secara umum. Kelopak mata Hei Lulan sedikit bergerak. Hanya Gu fana peringkat 5 yang dapat memperoleh begitu banyak informasi berguna, apakah dia masih belum puas dengan hal itu. Pandangannya tertuju pada jejak benang Gu, sampai Fang Yuan menyimpannya di celah abadinya. Dia benar-benar menemukan bahwa jejak benang cambuk Gu pada awalnya dalam kondisi baik, tetapi setelah digunakan, kondisinya sangat rusak. Terbukti, ada harga yang harus dibayar untuk membangkitkan tanda Dao. Hei Lulan memperkirakan jejak benang Gu ini bisa digunakan setidaknya dua kali lagi. Segera, evaluasinya terhadap jejak benang Gu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Total ada tiga peluang. Gu peringkat lima saja bisa memiliki tiga peluang untuk menyelidiki keberadaan peringkat enam dan mendapatkan begitu banyak informasi. Saat Hei Lulan hendak bertanya pada Fang Yuan apakah dia menjual jejak benang Gu, Fang Yuan mengeluarkan cacing Gu untuk investigasi. Ini adalah cacing Gu jalur Ki, Fang Yuan mengaktifkannya dan membiarkannya menyerap aura. Selanjutnya, Fang Yuan mengembalikan cacing Gu jalur Ki ini dan mengeluarkan cacing Gu lainnya. Dia berkeliaran di medan perang seperti ini, menggunakan cacing Gu dari waktu ke waktu. Hei Lulan hanya mengenali sebagian kecil dari cacing Gu ini, dan itu hanya samar-samar, sampai-sampai dia tidak bisa memastikannya. Sedangkan sisanya, Hei Lulan sama sekali tidak mengerti dan tidak bisa mengenali mereka sama sekali. Dia tanpa sadar mengerucutkan bibirnya, untuk pertama kalinya, dia merasa Fang Yuan tidak terduga. Selama perjalanan ke dataran utara, dia hanya merasa bahwa Fang Yuan cerdik dan cerdik, dia adalah musuh terbesarnya. Dia tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan Fang Yuan, dia jelas bahwa ini meminta kulit harimau. Dia meminjam kekuatan Fang Yuan untuk berhasil melewati bencana surgawi dan naik ke alam abadi, dia berpikir bahwa dia bisa menekan Fang Yuan. Namun tak lama kemudian, Fang Yuan meminjam kekuatan dirinya dan perilisan untuk mengintimidasi Dewa Gu di gerbang dereg. Seluruh proses selesai tanpa perlawanan, Hei Lulan bahkan tidak punya kesempatan untuk bergerak. Karena tidak ada kerugian, Fang Yuan tidak mendapat kompensasi dua kali lipat, dia mencapai tujuannya tanpa mengeluarkan satu prajurit pun. Sebaliknya, Hei Lulan sendiri, untuk membujuk Fang Yuan agar membantunya, dia memberikan arti sebenarnya dari Yang Mulia Iblis Liar yang rekles kepada Fang Yuan. Fang Yuan benar-benar orang yang kejam, dia langsung menelannya, bahkan tidak meninggalkan sisa apapun untuk Hei Lulan. Kemudian, ketika Fang Yuan memulai bisnis nyali Gu, dia memberikan keuntungannya kepada Hei Lulan dan perilisan atas kemauannya sendiri. Meskipun kekuatan Ki Hei Lulan, Gu abadi, diperlukan dalam prosesnya, Hei Lulan merasa tidak nyaman selama ini, seolah-olah dia sedang dikendalikan oleh seseorang. Sekarang Hei Lulan melihat metode yang digunakan oleh Fang Yuan, hatinya bergetar. 726. Setelah Hei Lulan menjadi Gu Immortal, dia menerima ajaran perilisan, membimbingnya langkah demi langkah, termasuk semua aspek, bisa dikatakan dia tidak menahan apapun. Oleh karena itu, metode investigasi Hei Lulan jauh melampaui Fu Immortal biasa. Tetapi fondasi Fang Yuan sangat dalam sehingga dia jauh di depan sebagian besar Dewa Gu. Meskipun saya memiliki beberapa Gu abadi, dapatkah saya menyempurnakan Gu Baru dan memodifikasi jurus mematikan seperti Fang Yuan. Hei Lulan menggelengkan kepalanya dalam hati. Jurus pembunuh jalur kekuatannya diberikan kepadanya oleh ibunya. Dan untuk menyempurnakan Gu Baru, dia perlu membuat resep Gu Baru. Proses ini tidak hanya membutuhkan sumber daya dan tingkat pencapaian landasan yang memadai, tetapi juga membutuhkan inspirasi dan keberuntungan. Hei Lulan adalah seorang Fu Immortal, tapi dia masih terlalu muda, dia bukan ahli jalur penyempurnaan, dia bahkan tidak ahli dalam jalur penyempurnaan. Namun, hal-hal ini membutuhkan jangka waktu dan latihan yang lama agar dapat terakumulasi secara perlahan. Saat ini, Fang Yuan berjalan dengan langkah besar, dia berkata, setelah merangkum semua petunjuk, saya hampir mengetahui identitas pihak lain. Oh. Salah satunya adalah Gu Immortal jalur bintang peringkat 6, dia belum pernah bertarung sebelumnya, dia cukup misterius. Yang lainnya adalah jalur bumi dan jalur transformasi Gu Immortal, dia memiliki aura yang kuat, menggunakan cacing Gu untuk merekonstruksi jejak suaranya, kemungkinan besar adalah Si Lei dari Sekte Combat Immortal. Kata Henry Fang. Raja Kera Abadi itu, Hei Lulan dan Fang Yuan telah berbagi sebagian besar informasi, dia tentu tahu orang seperti apa Si Lei itu. Dia sedikit mengernyit, merasa sedikit gelisah. Si Lei adalah Gu Immortal peringkat 7, dia memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Meskipun Hei Lulan memiliki beberapa jalur kekuatan Gu Abadi, Si Lei juga memiliki jalur bumi Gu Abadi. Dan dia sudah memilikinya sejak lama, dia bahkan telah menciptakan sendiri. Tak hanya itu, ia juga mengembangkan jalur transformasi. Bakat bertarungnya bisa dikatakan satu dari sejuta. Hei Lulan memiliki kekuatan diri, Gu Abadi, dia menggunakannya untuk mengaktifkan jurus pembunuh Fananya, membentuk raksasa hantu jalur kekuatan, itu bisa dianggap sebagai jurus pembunuh Abadi. Selama ini, Hei Lulan berusaha menyempurnakannya, tapi kemajuannya lambat. Fang Yuan, jika kamu menggunakan gerakan pembunuh segudang diri dan bergandengan tangan denganku, aku akan bisa membunuhmu. Ia mungkin bisa melawan Raja Kera Abadi. Tapi tidak ada yang bisa menangani jalur bintang misterius Gu Immortal itu. Hei Lulan merenung. Fang Yuan tersenyum pahit, aku belum memberitahumu, karena inti dewa Abadi lapar. Dia tidak bisa menggunakan banyak sekali dirinya lagi. Saya hanya bisa menggunakan gerakan mematikan yang fana. Hei Lulan menatap Fang Yuan lama-lama, lalu menyipitkan matanya. Kalau begitu, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari pertarungan langsung dengan mereka. Mengaum, mengaum, mengaum. Tinggi di langit, raungan dan raungan terdengar. Fang Yuan mendongat dan berkata, ketika dua kekuatan kuat bertarung, pasti ada korban jiwa. Kami hanya akan memainkannya dengan telinga. Meski kekuatan tempur kita lebih rendah dari mereka, jika kita punya kesempatan, kita mungkin bisa membunuh mereka berdua. Bahkan jika keadaan memburuk, saya masih memiliki perjalanan abadi-abadi, kita dapat melawan mereka secara langsung dan mendapatkan waktu untuk mengaktifkan perjalanan abadi-abadi. Hei Lulan mengangguk setuju, kata-kata Fang Yuan sesuai dengan keinginannya. Keduanya memutuskan. Pertama, mereka akan memanfaatkan situasi ini. Mayat macan tutul bayangan yang menghilang memiliki kekayaan yang sangat besar. Meskipun ada banyak Gu yang melakukan investigasi. Ada sejumlah besar cacing Gu investigasi, tapi itu bukan masalah bagi iblis tua Fang Yuan ini. Fang Yuan memiliki metode setengah era ke depan, dia mengambil tindakan, menyegel atau menipu. Setelah beberapa saat, tanpa menarik perhatian Star Lord Wan Siang, dia mendapatkan mayat bayangan macan tutul yang menghilang. Bulu macan tutul bayangan yang menghilang ini dapat digunakan untuk menyempurnakan banyak gu pertahanan, tulang-tulangnya dapat disempurnakan menjadi gu pelengkap bayangan, gu jejak bayangan, dan lainnya. Matanya merupakan bahan yang sangat baik untuk gu penglihatan gelap, gu kabut hitam, dan lainnya. Sangat disayangkan darahnya hilang semua, jika tidak maka akan lebih berharga. Hei Lulan menempatkan mayat macan tutul bayangan yang menghilang ke dalam lubang abadinya, matanya bersinar karena kegembiraan. Pihak lain sepertinya sengaja membiarkan mereka berdarah. Tampaknya olah bintang di langit memang tempat yang penting. Mereka seharusnya mengesampingkan mayat binatang buas itu untuk saat ini. Tatapan Fang Yuan menunjukkan ekspresi merenung. Lubang abadi miliknya dipenuhi dengan energi kematian, dan hal ini tidak baik untuk mengawetkan mayat, oleh karena itu dia meletakkan mayat macan tutul bayangan yang menghilang itu ke tangan Hei Lulan. Keduanya adalah orang-orang yang berani dan melanggar hukum. Meski musuh kuat, mereka tetap berani berkomplot melawan mereka. Selanjutnya, mereka mengikuti rencana mereka sebelumnya dan menyelinap ke depan, masih berusaha mendekati olah bintang ke-8 di langit. Namun dalam perjalanan, mereka segera menemukan penemuan baru. Ada Gu yang lebih investigatif di depan, jangan beritahu aku, tatapan Hei Lulan menunjukkan antisipasi. Segera, keduanya menghindari semua investigasi Gu, mereka melewati celah gunung dan tiba di sebuah lembah. Di lembah, ada bangkai binatang buas terpencil seukuran bukit. Bentuknya seperti seekor keledai muda, namun besar sekali, keempat kukunya tebal dan hitam seperti besi, seluruh tubuhnya berwarna merah, ototnya kokoh dan badannya kuat. Surai dan kuncir kuda di lehernya sangat subur dan berwarna kemasan. Aliran darah mengalir keluar dari luka seperti lubang di tubuhnya. Darahnya mendidih, panasnya menyebabkan rumput dan pepohonan di dekatnya menguning. Fang Yuan dan Hei Lulan semakin dekat, merasakan panasnya musim panas. Ini adalah seekor keledai dewa penyerbuan merah tua binatang buas, ia memiliki sejumlah besar gu jalur api liar di tubuhnya, ia dapat berjalan di atas api, menyempurnakan cacing gu jalur api, itu adalah sangat langka bahkan di langit kuning permata. Hei Lulan melihat darah kudanya mengalir keluar, dia merasakan sakit hati. Keduanya bekerja selama beberapa saat sebelum mendapatkan mayat kuda jantan dewa yang menyerbu merah itu, Raja Bintang Wan Siang masih dalam kegelapan. Setelah meninggalkan lembah ini, keduanya bergerak diam-diam selama beberapa saat sebelum Fang Yuan melambat. Tujuan kita ada di depan kita, tapi sepertinya ada banyak investigasi gu di sebelah kiri, haruskah kita memeriksanya? Fang Yuan memandang Hei Lulan, mengirimkan pesan. Tentu saja, Hei Lulan menjawab dengan lugas. Keduanya datang ke lokasi yang dikelilingi oleh investigasi gu, dan melihat mayat binatang buas lainnya. Ini adalah singa giok kuning. Ibarat gajah, tergeletak di tanah, matanya hampir tertutup, hanya tersisa celah. Darah kuning dalam jumlah besar mengalir keluar dari luka di perutnya. Fang Yuan dan Hei Lulan diam-diam mendekat, tubuh singa giok kuning ini mulai bergetar, ia berusaha membuka kelopak matanya dan perlahan membuka mulutnya yang berdarah, mengeluarkan raungan lemah, seolah ingin terus bertarung. Singa giok kuning memang pemberani. Untuk dapat melukai singa giok kuning ini sejauh ini, tampaknya kekuatan pertempuran jalur transformasi Silei lebih luar biasa dari yang saya harapkan. Hei Lulan memuji. Fang Yuan, sebaliknya, sangat gembira. Dia segera mengambil tindakan, mencuri singa giok kuning di bawah pengawasan banyak investigasi gu. Dia bertepuk tangan, sejumlah besar gu penyembuh terbang keluar dari celah abadi dan mendarat di tubuh singa giok kuning, dengan cepat menstabilkan luka-lukanya dan memberinya nafas terakhir. Kamu berencana menyimpannya, Hei Lulan sedikit terkejut. Fang Yuan mengangguk, menyelamatkannya seratus kali lebih mudah daripada menangkap binatang buas, mengapa tidak? Aku akan meninggalkan binatang buas terpencil ini bersamamu, melindunginya dengan hati-hati, dan menganggapnya sebagai bagianku. Dengan cara ini, selama semuanya berjalan lancar, janji Fang Yuan kepada roh tanah langia akan terpenuhi. Hei Lulan menyimpan singa giok kuning itu di celah abadinya, tatapannya berkilat saat dia mengambil keputusan, dan berkata, tiga binatang buas terpencil yang kami temui sengaja ditumpahkan darahnya. Ini mungkin merupakan langkah yang harus diselesaikan pihak Silei, atau mungkin olah bintang di langit muncul karena ini. Lagipula, saat kita berada di ruang bintang hijau tadi, tidak ada apapun di langit. Menurut Anda, berapa banyak mayat binatang buas terpencil selain ketiga tempat ini? Fang Yuan terkekeh, bahkan jika kamu tidak menyebutkannya, aku ingin mengatakannya. Benar sekali, menurut situasi ini, ada banyak mayat binatang buas yang terpencil. Jika bangkai binatang buas terpencil terjual dengan baik, kita bisa mendapatkan sekitar 40 batu Yuan abadi. Kami hanya menuai tanpa usaha apapun dengan memumut mayat binatang buas yang terpencil ini. Keuntungannya sangat besar, dan biayanya dapat diabaikan. Seekor burung di tangan bernilai dua burung disemak-semak, terlebih lagi, kita mungkin tidak memiliki kesempatan. Lebih tepat jika potongan daging ini ditelan terlebih dahulu. Keduanya memiliki ide yang sama, segera mengubah strategi mereka dan mulai mencari mayat binatang buas yang terpencil. Mereka tidak bisa menggunakan investigasi cacing Gu secara terbuka, tapi petunjuknya cukup jelas. Rencana awal Star Lord Wan Siang adalah untuk menjaga mayat binatang buas terpencil ini dan menanganinya ketika mereka menaklukkan aula bintang ke-8. Aura binatang buas terpencil ini masih tersisa, mereka tidak perlu khawatir akan dimakan oleh binatang buas lainnya. Si Lei bertanggung jawab atas pertempuran, sementara Star Lord Wan Siang bertugas menyiapkan investigasi Gu. Secara alami, dia akan menempatkan Gu yang lebih investigatif di dekat mayat binatang buas yang terpencil itu. Namun dia tidak pernah mengira bahwa pengumpulan Gu investigasi ini akan menjadi petunjuk paling jelas, petunjuk bagi Fang Yuan dan Hei Lulan. Ini adalah yak kastanya, dagingnya seperti kastanya dan dapat dimakan mentah. Sifatnya lembut dan merupakan hewan terpencil yang istimewa. Hem, simpan, simpan. Hei Lulan tertawa gembira. Ya ampun, ada treng giling emas. Sayangnya, armornya rusak, jika tidak maka bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Fang Yuan berkata dengan rasa kasihan. Beruang terbang? Sebenarnya ada bangkai beruang terbang. Bagus, ini bagus. Saya ingin mayat ini. Hei Lulan sangat gembira. Hem, kelelawar iblis bintang. Saya tahu rawa beracun ini tampak familiar. Sayangnya sayap kelelawar sebagian besar robek. Jika saya transplantasi, kecepatan gerak saya akan terpengaruh. Saya ingin tahu apakah saya bisa memperbaikinya terlebih dahulu. Fang Yuan juga mencuri mayat kelelawar bintang iblis. Dia sedikit menyesal, tapi segera merasa lega. Lagi pula, jika Fang Yuan tidak mengambil tindakan sendiri, mengapa si Lei mengurus rencana Fang Yuan? Menuai tanpa menabur sudah merupakan tawaran yang bagus. Dia sudah lama tidak mendapatkan keberuntungan seperti itu. Keduanya memperoleh hampir 10 mayat binatang buas, menghasilkan banyak uang. Selanjutnya, keduanya mencari dengan hati-hati, dan setelah memastikan tidak ada mayat binatang buas yang tersisa, mereka bergegas ke bagian bawah aula bintang ke-8. Siapa sangka begitu sampai, seukuran gunung kecil akan terjatuh dengan deras. Dengan suara yang keras, ia menghantam tanah, menyebabkan bebatuan pecah dan debu beterbangan. Itu adalah binatang buas kuno yang terpencil, angin astral yang terbang, babi hutan surgawi. Itu sudah mati, ini adalah mayat binatang buas kuno yang terpencil. 727 Mayat binatang buas kuno yang terpencil, angin astral yang terbang, babi hutan surgawi berada tepat di depan mereka. Sama dengan Hei Lulan dan Fang Yuan tergoda, tapi mereka tidak bergerak. Keduanya mengangkat kepala pada saat bersamaan, memandang ke langit. Jauh di langit, aula bintang ke-8 bergetar. Suara ledakan yang bergemuruh, auman binatang buas datang dari aula. Dengan ledakan keras, aula bintang bergetar hebat, pilar api yang cemerlang keluar dari atap aula bintang, menciptakan lubang besar di atap. Aula bintang bukanlah tubuh fisik, melainkan kondensasi atmosfer gua surga. Area atap yang rusak mulai mengeluarkan bintik-bintik cahaya bintang, lubangnya terus menyebar keluar. Suara asap membubung ke langit. Nafas, berjuang, bertarung, semakin intens semakin baik. Henry Fang bergumam. Aula bintang ke-8 berantakan, kedua belah pihak bertarung sengit. Seekor harimau api binatang buas yang penuh dengan luka meraung, menyemburkan bola api besar. Bola api itu melesat ke arah pohon raksasa itu, saat masih di udara, harimau api itu menggerakkan cakarnya, mengikuti di belakang bola api itu, menyerbu ke arah pohon raksasa itu. Pohon raksasa itu menggerakkan cabang-cabangnya yang lembut dan besar. Cabang-cabangnya sangat aneh, seperti tentakel gurita yang tebal dan lentur. Dengan suara pa, cabang seperti tentakel menghancurkan bola api tersebut. Dengan pukulan lain, cabang lain dicambuk, membuat binatang buas harimau api di belakang bola api terbang. Harimau api melolong kesakitan, terbang mundur seratus langkah dan mendarat di tanah. Cahaya meledak, menampakkan wujud manusia, itu adalah Raja Keraabadi Silei. Silei meludahkan tiga gigi, ekspresinya fanatik dan bersemangat, pohon daging yang berjalan. Memang layak menjadi barang legendaris. Tumbuhan terpencil kuno memang luar biasa. Starlord Wan Siang di sampingnya terus-menerus menembakkan serangan cahaya bintang dari jauh. Mendengar teriakan Silei, dia mengirimkan pesan tanpa daya, monyet abadi Wang dah sangat kuat melawan manusia, berhentilah bermain-main, gunakan kekuatan tempur Master Jalur Bumimu. Silei bukanlah seseorang yang tidak memahami situasinya, dia berkata tanpa ragu-ragu, baiklah, saya sudah menggunakan kekuatan pertempuran Jalur Transformasi. Dia puas bahwa dia telah berhasil membunuh Astral Soaring Heavenly Boar. Selanjutnya, saya akan menggunakan jalur budidaya bumi saya yang sebenarnya untuk menyingkirkan pohon daging berjalan yang hidup ini. Starlord Wan Siang sangat gembira. Raja Keraabadi Silei akhirnya akan menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Tetapi pada saat berikutnya, Silei duduk bersila di atas batu bata ola dan mulai menyembuhkan, Tuan Bintang Wan Siang, tunggu sebentar, setelah aku menghilangkan tanda daud jalur api di tubuhku, aku akan menjadi mampu menyembuhkanmu. Kemudian gunakan metode jalur bumi. Mendengar ini, Bintang Lord Wan Siang menganggu. Dia hampir mengumpat dengan keras. Namun ia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya, permintaan Silei masuk akal, ia memiliki tanda daud jalur api di tubuhnya, hal itu akan sangat mengganggu dan melemahkan kekuatan cacing gu jalur bumi. Bintang Lord Wan Siang tidak punya pilihan selain menelan amarahnya dan menyetujuinya. Dia berinisiatif untuk terbang ke depan dan menghadap langsung ke pohon daging yang berjalan. Meskipun Raja Bintang Wan Siang telah dikalahkan oleh Song Zixing dan fondasinya telah dirusak, dia bukanlah tandingan Song Zixing. Namun, metodenya tetap mengesankan. Pancaran cahaya bintang memancar seperti pilar, memancarkan aura megah. Pukul pohon daging berjalan. Pohon daging berjalan menggerakkan tiga cabangnya untuk membalas. Tubuh Star Lord Wan Siang tiba-tiba bergetar ketika lima klon cahaya bintang muncul. Klon dan tubuh utama berpencar dan menempati enam posisi berbeda, masing-masing menggunakan gerakan pembunuh jalur bintang yang berbeda untuk menyerang pohon daging berjalan. Pohon daging berjalan dipukul beberapa kali, ia marah dan memindahkan lebih dari sepuluh cabang untuk membalas. Retak-retak-retak. Klon cahaya bintang Star Lord Wan Siang dihancurkan satu per satu. Star Lord Wan Siang mengelak ke kiri dan ke kanan di antara bayangan campuk tentakel, tapi dia segera berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Melawan pohon daging yang berjalan secara langsung, dia akhirnya merasakan tekanan yang sangat besar. Retakan. Dengan suara yang tajam, Star Lord Wan Siang kehilangan pijakannya setelah bertahan terlalu lama, Di tengah perjalanan, dia menabrak pilar tebal, namun momentumnya tidak berkurang saat dia terbang keluar dari Aula Bintang. Tanpa Star Lord Wan Siang di depannya, pohon daging yang berjalan segera menggunakan lapisan bayangan cambuk untuk menyerang si Lei yang sedang duduk bersila di tanah. Sampah. Si Lei membuka matanya, pupil emasnya terbakar karena niat bertarung. Dia berteriak dengan marah ketika dia berdiri dan menyerbu ke arah pohon daging yang berjalan. Bintang Raja Wan Siang membuat busur panjang di udara sebelum akhirnya berhenti. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya saat dia melihat Kaula Bintang Kedelapan, menunjukkan senyuman dingin kesuksesan. Dia sengaja dikirim terbang agar si Lei harus bertarung. Aku tidak segan-segan membeberkan harta karun gua surga langit berbintang kepadamu, tapi kamu masih tidak mau bertarung. Uh, tiba-tiba, Bintang Lord Wan Siang batuk setegup darah. Rasa sakit yang hebat menyerang pikirannya. Dia menghirup udara dingin dan keterkejutan melintas di matanya, ketika pohon daging berjalan ini menghantamku. Pohon itu benar-benar membekaskan tanda jalur kekuatan dao di tubuhku, menyebabkan organ-organku terkena pukulan langsung. Setelah mengetahui hal ini, Raja Bintang Wan Siang tidak ingin menyerang dengan bodoh dan melawan pohon daging yang berjalan. Aku akan membiarkan si Lei bertarung, lagi pula dia adalah seorang maniak pertempuran. Di bawah tekanan pohon daging berjalan, saya harus bertarung dengan seluruh kekuatan saya. Saya sudah membayar harga yang mahal. Sebaiknya aku menyembuhkan luka di tubuhku terlebih dahulu. Segera, Star Lord Wan Siang memanggil cacinggu yang berubah menjadi hamparan awan bintang. Dia langsung duduk bersila di tempat tidur, melayang di udara saat dia mulai menyembuhkan lukanya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, lukanya sudah sembuh. Dia pertama kali melihat Kaola Bintang Kedelapan, sebelum melihat ke bawah dan melihat mayat binatang buas kuno yang terpencil, angin astral, menerbangkan babi hutan surgawi. Dia kemudian melihat ke medan perang lainnya dan melihat mayat binatang buas yang terpencil. Dia ragu-ragu, meskipun dia ingin mengambil mayat-mayat ini, mengingat perasaan si Lei, dia menyerap pada gagasan ini. Lupakan saja, tidak perlu memberi si Lei sesuatu untuk dibicarakan tanpa alasan. Bagaimanapun, tidak ada orang lain di gua surga ini. Saya harus pergi dan bergabung dalam pertempuran terlebih dahulu untuk menyelesaikan situasi. Memikirkan hal ini, Star Lord Wan Siang menyimpan Gu Star Cloud Bed dan terbang menjauh, menggambar garis cahaya bintang di udara saat ia kembali Kaola Bintang Kedelapan. Di bawah nongan pohon yang lebat, Heilulan dan Fang Yuan yang menyembunyikan aura mereka akhirnya menghela nafas lega. Fang Yuan, cacingku yang kamu tinggalkan berhasil menipu pihak lain. Heilulan berkata dengan penuh semangat. Metode saya hanya bisa mensimulasikan gambar, tidak bisa digunakan untuk menyelidiki. Cepat, jangan bicarakan ini, manfaatkan ini dulu. Fang Yuan tidak punya waktu untuk bangga, dia memimpin dan menyelinap menuju angin astral yang menerbangkan mayat babi hutan surgawi. Keduanya dengan cepat tiba di samping angin astral yang menerbangkan mayat babi hutan. Angin astral yang menerbangkan bangkai babi hutan sebesar bukit, menimbulkan bayangan besar di tanah. Fang Yuan dan Heilulan sengaja mengitarinya, bersembunyi di balik bayang-bayang dan membuat persiapan sebelum bergerak. Mereka pertama-tama menjarah guliar dengan angin astral yang menerbangkan mayat babi hutan. Ada banyak guliar, tetapi dalam pertempuran dengan Silei, lebih dari setengahnya hancur. Setelah babi hutan terbang mati, separuh lainnya lolos, hanya menyisakan beberapa cacinggu. Setelah Fang Yuan menjarah beberapa saat, dia mulai mengumpulkan angin astral yang menerbangkan jiwa babi hutan surgawi. Mayat binatang buas terpencil yang mereka temui sebelumnya tidak memiliki jiwa. Mungkin setelah sekian lama, jiwa meninggalkan tubuh, atau lebih mungkin, jiwa itu diambil oleh Silei atau Starlord Wan Xiang. Tapi angin astral ini menerbangkan babi surgawi, karena pertempuran baru saja berakhir, pihak Silei tidak punya waktu untuk mengambilnya, sehingga Fang Yuan punya peluang. Namun hasilnya mengecewakan bagi Fang Yuan. Angin astral yang menerbangkan jiwa babi hutan surgawi ini hampir rusak seluruhnya, hanya tersisa sedikit. Jelas sekali bahwa dia menderita serangan jiwa di pertempuran sebelumnya. Pantas saja jalur bintang gu imortal sebelumnya tidak terbang turun untuk mengumpulkan jiwa babi hutan ini. Fang Yuan menghela nafas, dia menghendaki dan mengeluarkan ratusan cacing gu. Cacing gu ini mencakup jalur terang, jalur gelap, dan sejumlah kecil jalur kekuatan, jalur darah, jalur tulang, dan jalur ki. Di bawah kendali Fang Yuan, cacing-cacing gu ini terbang mengelilingi angin astral yang menerbangkan tubuh babi hutan. Setelah berputar-putar, Fang Yuan menganggup ke arah Hei Lulan. Hei Lulan sudah bersiap, setelah menerima instruksi Fang Yuan, dia segera mengaktifkan puluhan cacing gu yang telah dia siapkan. Dengan bantuan cacing gu ini, angin astral yang menerbangkan mayat babi hutan surgawi didorong ke dalam lubang abadi Hei Lulan dalam waktu singkat. Sementara itu, ratusan cacing gu yang diaktifkan Fang Yuan tetap berada di tempat yang sama, terbang sesuai lintasan aslinya. Mereka mengeluarkan semburan cahaya dan bayangan yang terhubung menjadi satu, membentuk gambaran angin astral yang menerbangkan babi hutan sungguh sangat hidup. Pada pandangan pertama, orang akan berpikir bahwa angin astral yang sebenarnya menerbangkan mayat babi hutan berada tepat di depan mereka. Metodemu sangat bagus. Hei Lulan memuji lagi. Sebelumnya, Star Lord Wan Siang tidak merasakan sesuatu yang aneh karena dia tertipu dengan metode ini. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, ini hanya metode sederhana, tidak dapat diperiksa dengan cermat. Jika dinaikkan menjadi jurus mematikan, efeknya akan lebih baik lagi. Oh tidak. Ekspresi Hei Lulan tiba-tiba membeku. Dia menunjuk ke suatu tempat dan dengan cepat mengingatkan Fang Yuan, ada kekurangan di sini. Fang Yuan menoleh. Benar saja, simulasi angin astral yang menerbangkan babi hutan tidak memiliki anusnya. Bagaimana mungkin babi hutan terbang tidak memiliki anus? Ini memang merupakan kesalahan besar. Fang Yuan dengan cepat mengendalikan cacing gunya, menyesuaikan simulasi dan mensimulasikan anus. Tapi Hei Lulan berkata lagi, Oh tidak, oh tidak. Anusnya keluar, hilang. Fang Yuan melihat dan tersipu malu, angin astral yang terbang peringkat babi hutan surgawi terlalu tinggi, tubuhnya terlalu besar, metode saya tidak dapat mensimulasikannya sepenuhnya, saya telah mencapai batas saya. Untuk memperbaiki Peter, saya harus merobohkan Paul. Hei Lulan mengangguk, nadanya berani dan tidak terkendali saat dia berkata tanpa ragu, kalau begitu jangan diubah, simpan saja, jangan punya anus, itu akan lebih realistis. Fang Yuan melakukan apa yang diperintahkan, mengubah simulasi kembali ke keadaan semula. Saya katakan, Fang Yuan, jangan bilang Anda berspesialisasi dalam meneliti gerakan mematikan. Saat kami kembali, naikkan metode ini ke level gerakan mematikan, ini akan lebih mudah digunakan di masa mendatang. Hei Lulan mendecahkan lidahnya. Apakah menurutmu kita akan menghadapi hal sebaik itu di masa depan? Caranya sudah cukup bagus, tidak perlu dinaikkan ke level jurus mematikan. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, melihat ke langit lagi. Asap mengepul dari Aula Bintang, sebelumnya hanya ada lubang, tapi sekarang dipenuhi lubang di seluruh Aula Bintang. Ledakan keras terdengar, lebih keras dan lebih sering dari sebelumnya. Saat mereka sedang melihat, sebatang pohon patah tumbang dari Aula Bintang. Dengan suara keras, akar pohon raksasa itu tumbang ke tanah, menyebabkan tanah di bawah Hei Lulan dan Fang Yuan berguncang. Selanjutnya, separuh pohon raksasa lainnya yang merupakan mahkotanya juga tumbang. 728. Pohon daging berjalan adalah tanaman legendaris yang tercatat dalam kurang dari-kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari lebih besar dari kurang dari-kurang dari legenda Renzu lebih besar dari lebih besar dari bab 3, bagian 16. Utra ketiga Renzu, jiwa es gelap utara, karena kebangkitan Gu yang tidak disengaja, dia ditinggalkan di luar. Bertemu dengan Desolate Gu Yue memberi arti baru dalam hidup bagi saudari kedua. Selanjutnya, di bawah bimbingan kebijaksanaan Gu, kedua bersaudara itu pergi ke Laut Biru bersama-sama, mencari permata kehidupan yang dapat menghidupkan kembali ayah mereka, Renzu. Pada akhirnya, Desolate Gu Yue menemukan misteri kehidupan dan berinisiatif mengorbankan dirinya, mengubah dirinya menjadi permata kehidupan yang rusak. Jiwa es gelap utara mengambil permata kehidupan dan mencoba kembali ke sisi ayahnya untuk menyelamatkan Renzu. Namun, sangat sulit baginya untuk memasuki gerbang kehidupan dan kematian. Ada dua jalan di gerbang kehidupan dan kematian, yang satu adalah jalan kehidupan dan yang lainnya adalah jalan kematian. Terlepas dari jalan mana, akan ada banyak kekhawatiran Gu. Dan untuk mengatasi gangguan kesusahan Gu dan memasuki pintu kehidupan dan kematian, dia membutuhkan bantuan keberanian Gu. Kemudian, keberanian Gu dibawa oleh Renzu dan saat ini berada di tubuhnya. Jiwa es gelap utara tidak memiliki keberanian untuk memasuki gerbang kehidupan dan kematian. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan Fagran untuk menemukan solusi. Dia berjalan melintasi pegunungan tinggi, menyeberangi sungai, berlari menyelamatkan nyawanya sambil dikejar binatang buas, menahan lapar dalam cuaca dingin, dan mengalami banyak kesulitan. Bei Ming Aishol dipenuhi rasa bersalah dan kecemasan yang mendalam. Yang membuat dia merasa bersalah adalah dia telah memberi Desolate Gu Yue arti hidup, sehingga Desolate Gu Yue mengorbankan dirinya untuk menjadi permata kehidupan. Jiwa es gelap utara sama dengan pembunuh yang membunuh saudara perempuan keduanya. Yang membuatnya cemas adalah meskipun ia memiliki permata kehidupan, ia tidak dapat kembali ke sisi ayahnya. Dia khawatir lama-kelamaan, jiwa ayahnya akan tersebar di lembah Luopo, dan Gu Yue Desolate Yin juga akan mengorbankan dirinya dengan sia-sia. Dia berjalan dan berjalan, langit ungu di atas kepalanya perlahan memudar dan berubah menjadi hitam. Sembilan langit abadi, putih, merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu, dan hitam. Suatu hari nanti, itu akan mencakup kelima wilayah. Di era primordial, langit terhubung dengan tanah. Langit dan bumi saling berpotongan. Manusia bisa berjalan ke langit dari bumi, dan mereka juga bisa berjalan turun dari langit. Jiwa es gelap utara mengembara tanpa tujuan dan tanpa sadar meninggalkan tanah. Dia berjalan ke kedalaman langit hitam. Langit hitam benar-benar gelap, namun tidak mematikan. Ada banyak bentuk kehidupan yang tinggal di sini. Dalam kegelapan, jiwa es gelap utara tidak dapat menemukan jalan kembali. Dia menjadi semakin cemas, ketakutan, dan tersesat. Dia berjalan dan berjalan tanpa mengetahui kemana dia pergi. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia terjatuh dan terjatuh. Tiba-tiba, dia melihat bola api di depannya. Itu adalah satu-satunya cahaya di langit yang gelap. Dark North Ice Soul sangat gembira dan buru-buru berjalan menuju api. Dia berjalan mendekati bola api dan menemukan bahwa itu adalah Gu. Jiwa es gelap utara sangat penasaran dan bertanya, Gu, apa kamu? Kamu sebenarnya bisa memancarkan cahaya di langit yang gelap. Tolong bantu saya, saya ingin keluar dari langit yang gelap. Kembali ke permukaan, ada hal penting yang harus kulakukan. Nada suara Gu sangat lemah, ia berkata kepada jiwa es gelap utara, namaku api. Dan siapa anda? Jiwa es gelap utara berkata, saya seorang manusia, nama saya Jiwa es gelap utara. Bisakah kamu membantuku dengan cahayamu? Aku akan bisa melihat jalan dengan jelas dan kembali ke permukaan. Gu menghela nafas, jadi kamu adalah manusia. Aku pernah mendengar tentang orang terkenal, dia disebut Verdan Gritsun. Jadi itu adalah matahari besar yang hijau. Dia memiliki reputasi Gu dan reputasinya tersebar di seluruh dunia. Hampir tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Jiwa es gelap utara berkata dengan gembira, benar, 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 matahari besar yang hijau adalah kakakku. Fahir Gu melanjutkan, saya dapat membantu anda. Tapi sebelum itu, anda harus membantu saya terlebih dahulu. Saya terlalu lapar, saya akan mati kelaparan. Bantu aku menemukan makanan dan membawanya kembali. Jiwa es gelap utara bertanya, Fahir Gu, apa yang kamu makan? Bagaimana aku bisa menemukannya di kegelapan yang gelap gulita ini? Fahir Gu berkata, saya adalah salah satu cacinggu yang paling tidak pilih-pilih di dunia, saya makan hampir apa saja. Saya akan makan apapun yang anda berikan kepada saya. Jiwa es gelap utara mencari-cari dan memumut beberapa dahan pohon, lalu melemparkannya ke arah Gu api. Setelah Gu api memakannya, api itu segera menjadi cerah dan memancarkan lebih banyak kehangatan. Tubuhnya pun membesar dari seukuran kepalan tangan hingga seukuran baskom. Ia sangat bahagia, bisakah anda memberi saya lebih banyak makanan? Jiwa es gelap utara menganggup dan mencari-cari lagi, memumut tumpukan batu dan melemparkannya ke api Gu. Api yang gu makan dalam waktu lama sebelum menghela nafas, huh, aku terlalu lapar, gigiku tidak bagus, aku tidak bisa mengunya apa yang bisa kunyah sebelumnya. Bawakan aku sesuatu yang mudah dicerna. Jiwa es gelap utara berpikir sejenak, bagaimana kalau begini, tembak Gu, ikuti aku dan terangi jalanku. Jika anda melihat sesuatu yang enak di jalan, saya akan memberikannya kepada anda, bagaimana dengan itu? Api yang gu setujui dan menyusut menjadi bola kecil, memungkinkan jiwa es gelap utara memegangnya di tangannya. Seperti ini, jiwa es gelap utara memulai perjalanannya kembali, memasukkan semua yang dilihatnya ke gu api. Setelah beberapa kali, api Gu menjadi semakin besar. Pada hari ini, jiwa es gelap utara berhenti untuk beristirahat. Api Gu sedang memakan dahan pohon di depannya, bergoyang dengan anggun. Tiba-tiba, langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya terdengar, jiwa es gelap utara menoleh dan melihat sekelompok besar pohon di bawah cahaya api bergerak ke arahnya. Tidak hanya pepohonan, ada juga binatang buas dan serangga yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa es gelap utara ketakutan dan segera mengambil gu api itu dan berlari. Di belakangnya, pepohonan, binatang buas, dan serangga mengejarnya. Kemanapun jiwa es gelap utara lari, para pengejar akan mengikuti. Para pengejar berteriak, yang di depan, berhenti berlari. Kami tidak ingin menyakitimu, kami hanya ingin melarikan diri dari api. Alam mimpi akan segera menyusul, bantulah kami dan biarkan kami menggunakan api untuk menyelamatkan hidup kami. Jiwa es gelap utara terengah-engah, dia tidak bisa berlari lagi, para pengejar akan menyusul. Pada saat ini, api gu berkata kepadanya, Ya ampun, jangan takut, para pengejar ini adalah makananku, aku akan membantumu. Anda bisa melemparkan saya begitu saja. Jiwa es gelap utara terpaksa menghadapi situasi ini. Dia hanya bisa mendengarkan gu api dan melemparkannya ke belakang. Hal pertama yang ditemui gu api adalah sekelompok besar pohon. Pohon-pohon ini adalah pohon daging yang berjalan. Cabang-cabang pohonnya berdaging, seperti tentakel gurita. Api gu membakar pohon-pohon, batang-batang pohon dibakar menjadi abu, dahan-dahan dibakar menjadi potongan-potongan daging matang. Aroma daging menarik jiwa es gelap utara, dia mengambilnya dan menggigitnya. Dia sangat gembira, mengatakan itu enak. Mata heilulan sedikit melebar saat dia menatap tanpa berkedip ke arah batang patah dan cabang seperti tentakel. Ada nada tidak percaya dalam suaranya. Ini pohon daging berjalan. Sangat, Fang Yuan mengangguk, tatapannya juga membara. Sembilan surga abadi hanya memiliki langit hitam dan langit putih yang tersisa. Pohon daging berjalan adalah bentuk kehidupan dari langit hitam, jadi lebih mudah untuk mendapatkannya dibandingkan dengan bentuk kehidupan primordial di surga lainnya. Setidaknya Blackheaven masih hidup. Seven Star Child merupakan gui mortal peringkat delapan. Ia memiliki kemampuan menjelajahi surga hitam. Kemungkinan besar pohon daging berjalan ini diperoleh dari penjelajahannya. Pohon daging berjalan ini, auranya melonjak, dia setidaknya memiliki kekuatan pertempuran peringkat tujuh. Bahkan lebih baik lagi, ini adalah pabrik jalur kekuatan yang langka. Hei lulan menjelat bibirnya dan berkata dengan penuh semangat. Fang Yuan juga senang. Pohon daging berjalan merupakan tanaman jalur kekuatan yang memiliki cabang, batang, dan daun. Itu semua adalah bahan yang sangat bagus untuk menyempurnakan jalur kekuatan cacing gu. Fang Yuan dan Hei lulan sama-sama merupakan jalur kekuatan gui mortals, mereka membutuhkannya. Tapi ketika keduanya hendak menyelinap dan mengambil pohon daging berjalan itu, terjadi ledakan menggelegar di langit. Suara ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu mengguncang langit, dan gelombang suara yang tak terlihat menyapu sekeliling. Aula bintang ke-8 berguncang hebat, hampir pecah. Cahaya bintang dalam jumlah besar tersebar, hampir hancur. Mengaum. Raungan naga bergema, tidak kalah dengan ledakan sebelumnya. Hal itu bergema di dunia. Selanjutnya, Fang Yuan dan Hei lulan melihat Silei dan Starlord Wansi yang terbang keluar dari Aula bintang. Seekor naga raksasa terbang keluar dari Aula bintang. Naga ini panjangnya lebih dari seribu kaki, dipenuhi aura menakutkan dan tampak megah. Tanduk naga di kepalanya seperti perak, matanya setengah tertutup, dan sisik naganya seperti batu abu-abu. Delapan cakar naganya menyeramkan dan menakutkan, sejumlah besar kimayat berwarna putih pucat seperti awan atau kabut. Itu melingkari seluruh tubuhnya. Jangan bilang ini. Naga zombie. Hei lulan menceritakan asal-muasal naga ini. Naga zombie bukanlah bentuk kehidupan yang sudah ada sejak dahulu kala. Itu karena takdir Gu dihancurkan oleh Yang Mulia Setan Tratai Merah, jiwa-jiwa di dunia tidak tersedot oleh pintu kehidupan dan kematian. Mereka berubah menjadi zombie. Naga zombie adalah naga terbang. Setelah kematiannya, jiwanya tidak meninggalkan tubuhnya. Ia berubah menjadi zombie. Naga zombie ini memiliki delapan cakar. Seharusnya ia adalah binatang buas yang sudah ada sejak dahulu kala ketika ia masih hidup. Ia memiliki kekuatan tempur peringkat delapan. Sekarang ia telah mati dan berubah menjadi naga zombie. Ia memiliki kekuatan pertempuran tahap puncak peringkat tujuh. Tidak heran si Lei terpaksa keluar. Fang Yuan menganalisis. Di langit, naga zombie meraung, tubuhnya berputar saat terbang menuju si Lei. Naga itu membuka mulutnya dan memuntahkan api mayat berwarna putih-pucat. Api naga adalah serangan naga raksasa, itu adalah kemampuan bawaannya, seperti tanduk banteng, cakar beruang, atau sengatan lebah. Kewaspadaan muncul di mata si Lei, dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia dengan cepat bergerak ke kiri, saat dia menghindari api mayat, dia melihat ekor naga yang besar. Mata si Lei terbuka lebar, dia mengangkat tangannya untuk melindungi dadanya. Dia tidak bisa mengelak. Dalam pandangan Fang Yuan, Raja Bintang Wan Siang, dan Hei Lulan, mereka melihat naga zombie itu bergerak dengan anggun, memutar tubuhnya yang besar dan mengayunkan ekornya, ia mengenai si Lei yang baru saja menghindari api mayat. Dengan suara keras, si Lei terlempar seperti bola meriam. Dia menabrak tengah gunung, menggali jauh ke dalam bebatuan gunung. Seluruh puncak gunung berguncang hebat, bebatuan dan tanah berguling dan jatuh, menguburnya. Bintang Raja Wan Siang menghirup udara dingin dan buru-buru mundur. Naga zombie itu sangat kuat, ini adalah pertama kalinya dia melihat Raja Kera Abadi Si Lei dalam keadaan yang menyedihkan. Namun segera, dia mendengar raungan marah Si Lei dari bawah batu, Loah, kamu telah berhasil membuatku marah, ambillah jurus pembunuh abadi milikku ini. Surga yang menghancurkan bumi. Langit terbelah, sebuah gunung kecil menekan naga zombie. Kelopak mata Hei Lulan bergerak-gerak, gerakan pembunuh abadi ini aktif begitu cepat. Biasanya, semakin kuat gerakan pembunuh abadi, semakin lama waktu aktifasinya. Tapi gerakan Si Lei yang menggemparkan bumi bertentangan dengan logika, tidak hanya kuat, tetapi juga diaktifkan dengan cepat. Bahkan naga zombie pun tidak bisa mengelak tepat waktu. Tapi naga zombie itu sepertinya tidak berpikir untuk menghindar, melihat gunung kecil itu runtuh, rasa jijik melintas di matanya. Dengan suara keras, naga zombie itu mengangkat kepalanya, menghancurkan gunung kecil itu. Jurus pembunuh abadi Si Lei tampaknya tidak memberikan efek apapun. Bagus, lawan seperti ini yang menyenangkan. Si Lei terkejut dan gembira, dia menyerbu ke langit, menabrak naga zombie. Satu orang dan satu naga bertarung di langit, angin dan awan berguncang dan langit berubah warna. Pupil mata Fang Yuan menyusut, naga zombie ini tidak sederhana. Tubuhnya tampaknya telah dipengaruhi oleh cacing bu abadi yang bertahan. 729. Di langit, satu orang dan satu naga bertarung, ledakan bergemas saat pertempuran mencapai klimaksnya. Bintang Lord Wan Siang berada di samping, tidak dapat ikut campur. Fang Yuan dan Hei Lulan bersembunyi di hutan, mengamati dari jauh, menunggu kesempatan untuk menyerang. Naga raksasa itu meraung, kimayatnya sangat besar, menekan ahli abadi Gu Benua Tengah yang terkenal, Si Lei. Naga zombie ini sangat kuat. Ia adalah naga biru jalur angin ketika masih hidup, namun setelah berubah menjadi naga zombie, ia tidak hanya memiliki tanda dao jalur angin dan jalur gelap, kecepatannya juga tampaknya telah diperkuat oleh Gu Abadi. Setelah memperhatikan beberapa saat, Hei Lulan perlahan menyadari sesuatu. Pemilik tanah terberkati langit berbintang, anak bintang tujuh, memiliki jalur angin Gu Abadi Namun menggunakan Gu ini membutuhkan esensi abadi. Menurut rumor yang beredar, Seven Star Child pernah menciptakan jurus mematikan yang dapat menggunakan efek Immortal Gu pada target untuk jangka waktu yang lama. Sekarang setelah saya melihatnya, sepertinya itu benar. Fang Yuan menambahkan, Pertahanan dan pergerakan naga zombie ditingkatkan oleh Immortal Gu, ia juga berpengalaman dalam pertempuran, ketika tubuh naganya yang besar menyerang, ia sangat mendominasi. Saat ia mengayunkan ekornya, ia mengeluarkan aura keanggunan sejak ia masih hidup. Yang paling penting, api naga kimayat sangat kuat, mereka bisa menandingi gerakan pembunuh ofensif fana terbaik. Si Lei berteriak terus-menerus, dia menggunakan hampir 10 taktik pertempuran yang berbeda, tetapi tidak dapat mengubah situasi. Seringkali, ketika dia pulih sedikit, dia akan ditekan oleh naga zombie lagi. Baik itu serangan, pertahanan, pergerakan atau aspek lainnya, naga zombie tidak memiliki kelemahan, ia memiliki keunggulan dalam segala aspek. Ekspresi Hei Lulan menjadi lebih serius saat dia melihatnya, dia berkata, kekuatan pertempuran si Lei jauh melebihi perkiraanku. Jika aku jadi dia, aku hanya akan mampu bertahan sebentar melawan serangan naga zombie. Saya akan dibunuh oleh naga zombie. Jika itu kamu, Fang Yuan, kecuali kamu bisa menggunakan segudang diri, kamu hanya bisa bertahan sedikit lebih lama, tidak akan ada peluang untuk menang. Fang Yuan tidak membalas, penilaian Hei Lulan masuk akal. Meskipun dia adalah jalur kekuatan yang sangat abadi, dia memiliki bakat yang luar biasa, namun karena pengalaman hidupnya, dia tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri, dia malah sangat rendah hati dan berhati-hati, dia tahu batas kemampuannya. Alasan mengapa Fang Yuan bisa bertahan lebih lama darinya adalah karena ini. Itu semua karena keterampilan terbang Fang Yuan dan gerakan pembunuh sayap kelelawar yang benar-benar kokoh. Tapi kecepatan Fang Yuan melampaui Hei Lulan, tanpa segudang dirinya, dia tidak bisa mengancam naga zombie itu. Jadi, dia hanya bisa melarikan diri. Ichi Drill Stardust tidak dapat melukai zombie dragon. Dia tidak punya peluang untuk menang sama sekali. Hei Lulan memiliki jalur kekuatan Gu abadi dan setengah jurus pembunuh ofensif yang abadi, kekuatan serangannya melampaui Fang Yuan, namun gerakan dan pertahanannya sama-sama memiliki kelemahan. Meskipun dia bisa memberikan kerusakan pada naga zombie, naga zombie tidak akan menerima pukulan apapun. Dalam konfrontasi langsung, Hei Lulan bisa bertahan lebih lama dari Fang Yuan. Yang disebut ahli tidak hanya mengacu pada kecakapan pertempuran. Dia masih mengacu pada penglihatannya. Berdasarkan kecerdasannya, dia tahu apakah dia bisa menang atau tidak. Beginilah cara seseorang menilai situasi. Kesadaran diri. Tanpa kedua hal ini, meskipun kekuatan seseorang bersifat tirani, seseorang tidak akan mampu melangkah jauh. Siapa yang harus diprovokasi? Siapa yang tidak boleh diprovokasi, dilawan atau mundur? Mundur bukanlah pengecut, tapi menghargai sayap. Menunggu masa depan melambung ke langit. Kita tidak bisa mengambil tindakan di bawah pengawasan mereka. Mari kita tinggalkan pohon daging berjalan di sana. Saya sarankan kita mundur, kata Henry Fang. Hei Lulan menganggup, inilah yang ingin saya katakan, sebuah kecelakaan terjadi selama pertempuran. Tidak ada yang bisa memprediksinya. Jika kita tetap di sini dan berisiko ketahuan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, sebaiknya kita mundur ke tempat yang jauh. Setelah mereka berdua mengambil keputusan, mereka diam-diam mundur. Keuntungan mereka adalah musuh berada di tempat terbuka sementara mereka berada dalam kegelapan, mereka bisa meraup keuntungan nantinya. Saat ini, musuh kuat dan lemah, mereka perlu mempertahankan keunggulan ini. Setelah mundur cukup jauh, Hei Lulan tiba-tiba berkata, sebenarnya, saya sedang memikirkan sebuah pertanyaan, bagaimana mereka bisa masuk. Tatapan Fang Yuan berbinar, saya juga memikirkan hal ini. Tidak ada cacinggu investigasi di dekat Aula Bintang tempat kami berasal, ini tidak normal bagi Dewa Gu. Berdasarkan ini, kemungkinan besar mereka tidak datang dari Aula Bintang. Ruang ini adalah tempat pertama kali mereka menginjakan kaki. Dan untuk memasuki tanah terberkati atau gua surga seseorang, cara paling umum adalah mengikuti celah atau celah, atau menggunakan metode seperti gu lubang bumi atau gu penghubung surga. Hei Lulan melanjutkan. Gu lubang bumi dan gu surga penghubung tidak mungkin terjadi. Mereka memerlukan persetujuan kedua belah pihak untuk membangunnya. Dua surga langit berbintang ini cukup aneh, roh surgawi sudah lama tidak muncul, kami sudah lama berada di sini, tetapi belum ada pengepungan terhadap kami. Jika si Lei dan yang lainnya bisa mendapatkan persetujuan, mereka tidak akan bertarung seperti ini. Kata Henry Fang. Jadi, kemungkinan besar ada celah dan retakan. Hei Lulan mencibir. Secercah cahaya menyeramkan muncul di mata Fang Yuan. Ia mengatakan apa yang dipikirkan Hei Lulan, mereka tidak memiliki perjalanan abadi-abadi seperti kita. Tidak apa-apa jika mereka memiliki cacing gu jalur luar angkasa lainnya. Jika mereka benar-benar masuk melalui celah atau celah, kita dapat menggunakan ini untuk menyergap mereka dan membuat rencana melawan mereka, kita bahkan mungkin akan mendapat panen besar. Jika Star Lord Wan Siang dan si Lei mendengar ini, mereka akan berkeringat dingin. Fang Yuan dan Hei Lulan adalah iblis yang penuh dengan tipu muslihat jahat, namun yang terpenting, mereka cerdas dan tidak mau melepaskan petunjuk kecil apapun, mereka benar-benar bisa menebak bagaimana si Lei dan Raja Bintang Wan Siang memasuki gua surga. Namun saat Fang Yuan dan Hei Lulan hendak berpisah dan mencari celah, situasi di langit berubah lagi. Si Lei tidak bisa mengalahkan naga zombie itu setelah sekian lama, dia meraung marah saat dia ditekan olehnya. Tubuhnya tiba-tiba mundur, dan setelah menjauh, tubuhnya bergetar. Gerakan pembunuh medan perang abadi, Rolling Rock Battlefield. Langit berubah, berubah menjadi medan perang batu kelabu. Medan perang berkembang pesat, termasuk naga zombie dan Si Lei. Dari luar, tampak seperti ada awan batu besar berwarna abu-abu yang menggantung di langit, menghalangi pandangan ke dalam dan luar. Hati Hei Lulan dan Fang Yuan bergetar. Hei Lulan berpikir, metode yang bagus, ini sebenarnya adalah jurus pembunuh di medan perang yang abadi. Untuk membentuk jurus pembunuh ini, setidaknya diperlukan tiga Gu Abadi, dan Gu Abadi harus terkait satu sama lain. Fang Yuan berpikir, medan perang batu yang bergulir. Dalam kehidupanku sebelumnya, Vicious Lightning Vian kalah dalam gerakan ini. Tidak kusangka Si Lei akan memiliki metode ini saat ini. Pada saat yang sama, Star Lord Wan Siang juga memiliki pemikiran yang berbeda, Si Lei akan melawan naga zombie sampai mati. Apa yang harus saya lakukan? Tidak ada binatang buas kuno yang menjaga Aula Bintang Kedelapan, dan gerakan pembunuh di medan perang mengisolasi bagian dalam dan luar. Ah, aku harus pergi dan mengintai Aula Bintang Kedelapan dulu. Semakin Star Lord Wan Siang memikirkannya, semakin dia bersemangat. Setelah sekitar selusin napas waktu, dia tidak dapat menahan diri lagi, dia berubah menjadi meteor dan terbang ke Aula Bintang Kedelapan. Hmm, eh, melihat tindakan Star Lord Wan Siang, Heilulan dan Fang Yuan menghentikan rencana mereka. Keduanya mengetahui hati orang-orang dengan baik, mereka adalah orang-orang yang cerdik, mereka langsung menebak bahwa pertahanan Aula Bintang Lemah. Ayo kita bertaruh. Apakah kamu berani bertaruh dan maju ke depan? Fang Yuan dan Heilulan bertransmisi pada saat yang sama, mereka terbang dan terbang menuju Aula Bintang Kedelapan. Keduanya tiba di Aula Bintang Kedelapan dan menemukan medan perang yang berantakan. Seperti yang mereka duga, Aula Bintang Kedelapan memiliki tiga lapisan pertahanan, yang pertama adalah angin astral yang menerbangkan babi hutan, yang kedua adalah pohon daging berjalan, dan yang ketiga adalah naga zombie. Dengan hilangnya tiga lapisan pertahanan, mereka bisa memasuki bagian terdalam dari Aula Bintang. Keduanya mengaktifkan gerakan pembunuh defensif mereka pada saat yang sama, bergerak lebih dalam ke Aula Bintang bersama-sama. Segera, mereka menemukan Aula Dalam. Pintu Aula Bagian Dalam terbuka, Bintang Lord Wan Siang sudah masuk. Fang Yuan dan Heilulan tidak berani membuang waktu yang berharga, mereka diam-diam memasuki Aula Dalam. Saat berikutnya, mereka melihat Star Lord Wan Siang. Star Lord Wan Siang berada dalam kondisi yang aneh, punggungnya menghadap Fang Yuan dan Heilulan, dia berdiri di tempat, tubuhnya gemetar seolah dia sangat ketakutan. Yang mulia abadi, ampuni aku. Tiba-tiba, dia berteriak dengan nada ketakutan, dia berlutut di tanah, dia memohon belas kasihan. Di depannya, ada pemandangan yang mencekam. Tidak ada lampu di Aula Dalam, tidak ada cahaya, Fang Yuan dan Heilulan hanya bisa melihat samar-samar singgah sana yang tinggi. Yang mulia abadi, Heilulan dan Fang Yuan saling berpandangan. Huff, tipuan yang menipu. Segera, Fang Yuan mendengus dingin, dia maju selangkah. Heilulan mengikuti dari belakang. Pada saat berikutnya, pupil mereka mengecil hingga seukuran pin, tubuh mereka menegang seperti batu. Sesosok perempuan muncul di depan mereka. Dia mengenakan jubah biru tua, rambut indahnya seperti galaksi mempesona yang menjuntai. Matanya terbuka lebar, dia melihat ke bawah dari atas, menunjuk ke arah Fang Yuan dan Heilulan, dua junior, kamu punya nyali, kamu berani menyinggung perasaanku, yang mulia konstelasi bintang abadi, cepat berlutut. Aura peringkat sembilan melonjak, itu nyata. Benua Tengah, Rumah Afinitas Roh, Tanah yang diberkati Baiking. Sinar matahari melewati jendela, menyinari bangunan indah di gunung. Di dalam gedung tersebut terdapat sebuah tempat tidur yang hangat dan nyaman, terdapat seorang wanita yang duduk bersila di atasnya. Wanita ini secantik bunga, kulitnya cerah, hidungnya mancung, dan bibirnya merah. Dia mengenakan mahkota burung Phoenix di kepalanya, dia mulia dan mulia, tidak dapat diganggu-gugat. Itu adalah Fung Kim Hoang. Karena Gu Dream Wings, dia terjatuh ke dalam kondisi yang aneh. Sudah lama sejak dia terbangun, rumah Afinitas Roh Dewa Gu tidak berdaya. Seekor burung pipit kecil berkicau dan tiba-tiba terbang dari dahan pohon di luar gedung menuju kisih-kisih jendela. Seolah mendengar suara ini, bulu mata Fung Kim Hoang tiba-tiba bergerak. Tak lama kemudian, dia perlahan membuka matanya, dia bangun. Huang Er, Huang Er ku, kamu akhirnya bangun. Hampir di saat yang bersamaan, ibu Fung Kim Hoang, peri Baiking, muncul di dalam gedung. Melihat Fung Kim Hoang sudah bangun, dia menangis bahagia, dia membuka tangannya dan memeluk Fung Kim Hoang. Ibu, Huang Er tidak berbakti, aku membuatmu khawatir. Fung Kim Hoang juga memeluk Baiking, menghiburnya dengan bijaksana. Huang Er, baguslah kamu baik-baik saja, apakah kamu terluka atau kamu merasakan sesuatu yang salah. Peri Baiking menjadi gugup, dia menyentuh wajah Fung Kim Hoang dan meremas bahunya, mengamatinya. Aku baik-baik saja, ibu. Kali ini, saya menemukan kegunaan sebenarnya dari sayap mimpi, guabadi. Ini benar-benar bisa membawaku ke alam mimpi, kata Fung Kim Hoang. Alam mimpi, Peri Baiking tercengang. Pada saat berikutnya, dia bereaksi, pupil matanya membesar saat dia menunjukkan ekspresi bingung, dia meraih bahu Fung Kim Hoang, putri, apakah kamu yakin? Apakah ini benar-benar alam mimpi? 730. Ya, Fung Kim Hoang menganggup dengan pasti, saya menggunakan sayap mimpi, guabadi untuk melakukan perjalanan di alam mimpi, saya bertemu dengan banyak makhluk hidup. Ada banyak orang, gu masters dan manusia. Ada banyak binatang buas, harimau, serigala, kelinci, tikus lapangan, saya bahkan bertemu dengan elang mahkota besi binatang buas yang terpencil, saya melihatnya tumbuh dewasa. Akhirnya saya bertemu dengan seorang lelaki tua, dia memiliki temperamen yang aneh, dia terus bergumam pada dirinya sendiri, dia menyebut dirinya Kongjue, dia sering membunuh orang dan membedah mayat, dia benar-benar menakutkan. Dia bahkan menghalangi jalanku, aku hanya bisa mengelak ke kiri dan ke kanan, aku melarikan diri dalam waktu yang lama. Jika bukan karena itu, saya pasti sudah terbangun sejak lama. Fung Kim Hoang berbicara dengan penuh semangat pada awalnya, tetapi ketika dia berbicara tentang Kongjue, nadanya berubah suram, seolah-olah dia masih memiliki rasa takut. Peribai King mendengar ini dan menatap lurus ke arah putrinya. Ibu, ada apa? Ketika Fung Kim Hoang bertanya dengan cemas, Peribai King menarik nafas dalam-dalam, mata indahnya bersinar gembira, Huang Er, pertemuan kebetulanmu telah tiba. Sepertinya kamu benar-benar memasuki alam mimpi. Kongjue yang Anda bicarakan kemungkinan besar adalah Kongjue abadi tua, dalam sejarah, dia adalah salah satu dari tiga orang tua bersama dengan Tian Nan Eksentrik tua dan leluhur rambut panjang. Yang disebut tiga orang tua adalah satu-satunya tiga Grandmaster hebat jalur penyempurnaan dalam sejarah. Pantas saja aku merasakan keakraban saat mendengar nama Kongjue. Fung Kim Hoang menyadari, tetapi segera, wajah cantiknya menunjukkan keraguan, tetapi mengapa saya bertemu Kongjue yang abadi. Dan mengapa dia menangkapku? Mengapa setelah saya bangun, saya merasa memiliki banyak metode jalur penyempurnaan, saya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang beberapa cacinggu, ketika saya melihat cacinggu, saya langsung teringat resepgu dari cacinggu itu, debahan penyempurnaan, biaya dan sebagainya. Harta benda, keberuntungan, Peribai King mengangkat kepalanya dan menghela nafas, kebahagiaan mengalir di wajahnya. Ibu, tempat seperti apa alam mimpi ini? Kenapa mistis sekali? Tanya Fung Kim Hoang. Peribai King menghirup udara keruh, dia menenangkan emosinya dan berkata dengan lembut, mengenai alam mimpi. Ibu, saya tidak tahu banyak. Namun, catatan paling awal tentang alam mimpi ada di kurang dari kurang dari legenda Renzu lebih besar dari lebih besar dari. Kurang dari kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari lebih besar dari. Bab 3, bagian 16, Putra Ketiga Renzu, Jiwa Es Gelap Utara, berjalan ke kedalaman surga hitam dan memperoleh Gu Api. Di surga hitam, dia dikejar oleh banyak makhluk hidup, dia tidak punya pilihan selain melemparkan Gu Api ke belakangnya untuk bertahan melawan musuh. Api Gu menyulut banyak pohon daging yang berjalan dan menyebar, membakar tubuh banyak binatang buas. Untuk sesaat, makhluk-makhluk melolong sedih, dan nyala api membubung ke langit. Begitu banyak makanan, begitu banyak makanan. Api Gu berteriak penuh semangat, suaranya tidak lagi lemah seperti sebelumnya, kini megah dan nyaring, bahkan mengandung jejak kebrutalan dan kegilaan. Jiwa Es Dark North tercengang. Api? Oh Api, bagaimana kamu tiba-tiba menjadi begitu besar? Seperti yang saya katakan, saya bukan orang yang pilih-pilih makanan. Hampir semuanya adalah makanan saya. Api dapat menarik api, satu percikan api dapat menyulut api di padang rumput. Api yang dikatakan Gu dengan bangga. Tiba-tiba, nyala api membubung seperti dinding, dan dengan ganas mendekati Jiwa Es Gelap Utara. Dark North Aisol dengan cepat mundur selangkah. Api Gu tertawa keras, ya ampun, jangan takut. Anda menyelamatkan saya, Anda adalah dermawan saya, Anda adalah teman saya. Mereka takut padaku, tapi mereka harus bergantung padaku untuk menghadapi alam mimpi itu, jadi mereka memenjarakanku dan membuatku kelaparan. Hanya kamu yang bisa membantuku, kamu adalah sahabat sejatiku, jika kamu mempunyai kesulitan di kemudian hari, serahkan saja padaku. Hati Dark North Aisol merasa tenang, dia berkata dengan gembira, bagus sekali, teman. Teman, Api Gu tertawa keras, tiba-tiba berubah menjadi bentuk manusia dan membuka lengannya, ingin memeluk Dark North Aisol. Dark North Aisol mundur selangkah dengan ketakutan, oh api, antusiasme yang berlebihan adalah api penghancuran diri, kita harus menjaga jarak. Api Gu berhenti tak berdaya, ia berputar di sekitar Dark North Aisol dan berkata, ya ampun, kamu sangat lemah, itu tidak menyenangkan. Dark North Aisol dikelilingi oleh api, dia dengan cepat melambaikan tangannya, jangan mendekat, jangan mendekat. Panas sekali, terlalu panas, cepat beri jalan untukku pergi. Nyala api tidak punya pilihan selain membuat jalan, Dark North Aisol terus mundur, setelah berlari ratusan langkah, dia melihat lautan api yang melonjak dan menghela nafas lega. Namun pada saat ini, seekor binatang buas tiba-tiba muncul dari bayang-bayang di belakangnya dan menelan jiwa es gelap utara ke dalam perutnya. Itu adalah alam mimpi. Begitu banyak alam mimpi, mereka mengejarnya. Banyak makhluk hidup menjerit dan melarikan diri. Lepaskan temanku, api Gu berteriak dengan marah, menerkam ke arah kelompok binatang alam mimpi. Kelompok binatang alam mimpi menyusut di bawah cahaya api, mereka seperti lilin yang menyala dengan cepat. Mereka mengeram dan berpencar ke segala arah. Api Gu terus memakan benda-benda di sepanjang jalan, mencoba menyebar menuju alam mimpi yang menelan Dark North Aisol. Alam mimpi berhasil lolos, namun Gu api mengejarnya tanpa henti. Alam mimpi yang melarikan diri menjadi lebih besar dan lebih kuat, kecepatannya menjadi semakin cepat, secara bertahap memisahkan jarak antara dunia mimpi itu dan Gu api. Ternyata alam mimpi menyerap emosi dan emosi mangsanya untuk menguatkan dirinya. Dark North Aisol yang ditelan alam mimpi memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup, ia juga ingin menyelamatkan ayahnya Renzu setiap saat. Pada saat yang sama, dia diliputi kecemasan, dia khawatir tidak akan tiba tepat waktu. Ia juga diliputi rasa bersalah dan penyesalan, karena Desolate Gu Yue meninggal karena makna yang ia berikan pada hidupnya. Dapat dikatakan bahwa Dark North Aisol adalah mangsa terbaik di alam mimpi. Alam mimpi yang menelannya berkembang pesat, api Gu merauh marah, namun semakin menjauh dari alam mimpi. Dark North Aisol jatuh jauh ke alam mimpi, dia tertidur lelap. Dalam tidurnya, dia melihat Gu Yue Desolate Yin bangkit kembali dan berkata kepadanya sambil tersenyum, kakak yang baik, kakak memaafkanmu, kakak tahu kamu tidak melakukannya dengan sengaja. Dia melihat dirinya datang ke pintu kehidupan dan kematian, menyelamatkan ayahnya Renzu. Renzu memujinya, seperti yang diharapkan dari anakku yang baik, jika bukan karena kamu, aku tidak akan selamat. Wajah Dark North Aisol menunjukkan senyuman bahagia. Banyak hari berlalu begitu saja. Lautan api membara dengan ganas, menyebar ke area luas di surga hitam, akhirnya menghalangi alam mimpi. Di bawah kobaran api, alam mimpi melebur menjadi kehampaan, Dark North Aisol jatuh ke tanah, terbangun dari mimpinya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatu dalam mimpinya palsu, tidak ada kebahagiaan, yang menyambutnya adalah api Gu yang menyala-nyala. Namun wajahnya berlinang air mata, ia merasa dingin dan menusup tulang. Dia menangis keras, mempertanyakan api Gu, kenapa, kenapa kamu membangunkanku? Aku masih ingin bermimpi, aku masih ingin dimakan alam mimpi. Fire Gu mengingatkan tanpa daya, ya ampun, kamu perlu tahu bahwa mimpi seringkali berlawanan dengan kenyataan, itu palsu. Aku tidak mau mendengarnya, aku tidak peduli. Dark North Aisol menangis sambil menutup telinganya, sambil menggelengkan kepalanya. Fire Gu berkata dengan cemas, aku temanmu, aku tidak mau. Sebelum ia selesai berbicara, Dark North Aisol menyalanya, karena kamu adalah temanku, kamu tidak boleh membatasi atau menghalangiku. Sai, Fire Gu menghela nafas panjang, ia terdiam dan membuka jalan bagi Dark North Aisol. Dark North Aisol dengan cepat abis, dia ingin menemukan alam mimpi lain dalam kegelapan dan membiarkannya memakannya lagi. Benua Tengah, Dua Surga Langit Berbintang. Bintang konstelasi yang mulia abadi. Menghadapi orang di depan mereka, Fang Yuan dan Heilulan tidak bisa berkata-kata, dan mereka tercengang saat itu juga. Star Constellation Immortal Venerate adalah salah satu dari sepuluh yang mulia dalam sejarah Gu Masters. Legenda tentang dirinya telah diwariskan hingga hari ini. Dia adalah wanita langka peringkat 9 Gu Immortal, dia adalah pendiri jalur kebijaksanaan dan juga menciptakan jalur bintang. Dia adalah raja abadi dari pengadilan surgawi generasi kedua. Bahkan setelah kematiannya, dia bersekongkol melawan tiga yang mulia iblis untuk memastikan bahwa pengadilan surgawi tidak jatuh. Saat ini, dia berdiri di depan Fang Yuan dan Heilulan, menunduk dengan arogan saat aura peringkat 9 menyerang mereka. Apa yang sedang terjadi? Konstelasi bintang yang mulia abadi. Dia masih hidup. Heilulan mengertakkan gigi, merasakan tekanan yang tak tertandingi. Meskipun dia sangat percaya diri dan ingin membunuh ayahnya, Old Demon, tubuhnya gemetar saat ini, kemauan dan tubuhnya menghadapi ujian besar. Bagaimanapun, pihak lain berada di puncak Gu Masters, peringkat 9 Gu Immortal, dia adalah Star Constellation Immortal Venerate Legendaris yang dia dengar sejak muda. Kaki Heilulan menjadi lunak, sementara Raja Bintang Wan Siang sudah berlutut di tanah, memohon belas kasihan. Aura peringkat 9 itu asli. Fang Yuan, bagaimanapun, mengertakkan giginya, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam, perasaan ini. Perasaan ini, ini sebenarnya, sebenarnya adalah sudut dari alam mimpi. Dia hanya bisa berteriak dalam pikirannya, dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Dia tidak bisa bergerak, di bawah selubung aura 9 revolusi, dia merasa seperti nyamuk yang tersegel dalam damar. Pada saat hidup dan mati, perasaan bahaya yang kuat memenuhi pikiran Fang Yuan. Aku harus segera meninggalkan alam mimpi, jika tidak, rencana kelahiran kembaliku akan terhenti. Rencanaku untuk kehidupan kekal akan berhenti di sini. Sayap kelelawar yang benar-benar kokoh, meledak. Fang Yuan mengertakkan gigi, pada saat genting, dia dengan tegas mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sayap kelelawar yang dia bentuk dengan susah payah akan meledak sendiri berdasarkan keputusan Fang Yuan. Rasa sakit yang hebat menyerang pikirannya, berubah menjadi kekuatan tak berbentuk yang melindungi tubuh Fang Yuan. Star Constellation Immortal Venerate tersentak ringan, menatap tajam ke arah Fang Yuan, zombie abadi, tapi dia cukup menarik. Dia baru saja mengatakan bahwa dalam persepsi Fang Yuan, seluruh adegan berubah. Konstelasi bintang yang mulia abadi telah hilang, aula bintang ke-8 juga telah hilang. Di tempat mereka ada sepetak awan, Gu Immortal berjubah biru membelakangi Fang Yuan, memandangi bulan cerah di langit. Dia bergumam, surga kasihan padaku, aku, anak bintang tujuh, akhirnya menggabungkan tujuh ruang sub bintang, membentuk gua surga langit berbintang yang terpadu. Saya telah melewati rintangan besar lainnya di jalur kultifasi saya, saya selangkah lebih dekat ke alam peringkat 9, selangkah lebih dekat. Hahaha, hahaha. Anak bintang tujuh sepertinya tidak merasakan keberadaan Fang Yuan, punggungnya menghadap Fang Yuan sepanjang waktu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda berbalik. Dia terus tertawa, tawanya dipenuhi kegembiraan, bahkan Fang Yuan pun terpengaruh, dia menjadi gembira. Fang Yuan merasakan kegembiraan di hatinya, tetapi tubuhnya terasa seperti berada di dunia es dan salju, dia merasakan hawa dingin. Oh tidak, sebenarnya ada mimpi di dalam mimpi. Saya baru saja meninggalkan mimpi Star Constellation Immortal Venerate, sekarang saya berada dalam mimpi Seven Star Child. selamat menikmati.